Perjodohan Busur Kemala Jilid 15. Kang Lem menjadi kacung tetapi hal itu tidak menjadi halangan bagi Chiang He untuk menyukai dia, hingga mereka berdua menjadi sahabat-sahabat kekal. Yo Liu Cheng tidak bergembira atas bersahabatnya anak-anak itu, baru kemudian sikapnya berubah, ialah ketika Kang Lem dibantu secara diam diam oleh Kim Siali sudah membantu dia memukul mundur musuhnya. Hanya, untuk ia mengambil mantu pada kacung itu, ia masih kurang penuju. Tapi sekarang, mendengar penjelasan kengtian itu, berubah lagi pandangannya. Pikirnya, benar juga, seorang gagah, tak usah diambil mumat asal usulnya tinggi atau rendah, asal anakku suka, biarlah dia membawa kesukaannya apakah C.E. Pehu baik kemudian kengtian tanya. Baik sahutnya C.E. Di rumah tidak ada orang, kami minta dia yang menjaga rumah, kami datang berdua. Bagaimana dengan ayahmu? Terima kasih, baik sahut kengtian. Ayah menyuruh aku datang bersama bibiku, mendengar halnya Tong Siauban tidak turut datang. Yoli Yucheng tak gembira di dalam hatinya. Sayang dia, tidak datang, katanya. Jikalau dia datang, sudah pasti kita bakal memperoleh kemenangan. Dahulu hari, semasa mudanya, Yoli Yucheng pernah direkoki jodohnya dengan jodoh Tong Siauban, kemudian perangkapan jodoh itu gagal. Meski demikian, mereka tetap bersahabat satu dengan lain, lebih-lebih Yucheng yang menyukai pemuda itu, yang terus tak dapat dia melupakannya. Yucheng mengharap dapat bertemu orang bekas pujaannya itu, siapa lau, pengharapannya tak terpenuhkan. Pepat mereka bicara sampai di situ, mereka mendengar suara genta dari dalam kuil, ketika mereka mengawasi ke sana, mereka melihat Cho Kim Jie memimpin murid-murid Bin San Pai muncul dari dalam. Entah tetamu agung siapa yang datang, kata Yoli Yucheng. Mari kita lihat ketika Yoli Yucheng baru sampai, Cho Kim Jie cuma mengutus Sek Tiong Bo menyambutnya, maka itu sekarang ia merasa kurang puas orang membuat perbedaan. Baru setelah ia melihat, tak puasnya itu lenyap. Yang datang itu Tong Sian Siang Jin bersama pun Hong Sian Jin serta 18 murid Xiao Lin Si Ye, semuanya murid-murid kepala. Tong Sian itu pendeta agung yang dihormati, sekalipun Tong Siaulan tak dapat menyamai dialah lebih muda sedikit daripada Kim Kong Tai Su dan dalam bulim Ngolo O, dialah yang nomor dua, tetapi di dalam halnya ilmu silat, mereka berimbang. Sedang 18 murid itu sudah tergolong kelas 1, hingga di dalam Xiao Lin Si Ye, mereka dijuluki 18 loohan atau arhat. Jadi pantaslah Cho Kim Jie menyambut tetamu-tetamu dari Xiao Lin Si Ye itu dengan itu macam kehormatan. Sementara itu ada suatu hal yang membuat orang tak mengerti. Selagi semua orang bergembira atas datangnya wakil Xiao Lin Si Ye ini, Tong Sian sendiri menunjuk sikap pendiam, bahkan dia agak berduka. Dan ke-18 loohan pun turut tak bergembira. Tong Sian Siang Jin melihat Tong Keng Tian di dalam rombongan orang banyak, ia memanggil sambil menggapaikan. Pertanyaan yang pertama ialah, apakah ayahmu tidak datang tidak? Keng Tian menjawab, dengan tidak datangnya Tong Tai Hiap, kita menjadi kurang seorang yang membantu memegang tampuk pimpinan. Berkata Cho Kim Jie, akan tetapi beruntung Siang Jin telah tiba, dengan begitu kita semua dapatlah menenangkan hati kita. 8 dalam 10 bagian para hadirin beranggapan sama dengan Cho Kim Jie, yaitu dalam pertempuran besok, pihaknya mesti bakal menang, hingga ada yang memikir tak usah sampai Tong Sian Siang Jin datang sendiri. Akan tetapi sekarang pendeta itu bersikap pendiam, orang heran. Apakah yang menyebabkan itu Tong Tai Hiap tidak datang, maka besok kita harus mengandal pada diri kita sendiri berkata pendeta agung itu. Semoga Seng Buddha bermurah hati hingga kita berhasil melewatkan malapetaka rimba persilatan ini kata-kata itu membuat heran para hadirin. Rata-rata orang menganggap mesti ada sebabnya sampai si pendeta mengatakan demikian. Louis Chin Chu tapinya berkata, kalau kita mengenal diri sendiri dan mengenal juga musuh, dalam 100 kali perang kita akan menang selamanya. Bukankah pihak kita telah datang semuanya sekarang tinggal kita harus mencari tahu, di pihak sana siapa-siapakah yang telah datang. Kata-kata itu tertujukan ke kedua pihak, Cho Kim Jiye dan Tong Sian Siang Jin. Ketua Butong Pei itu percaya, kalau musuh cuma Beng Sintong seorang, tidak nanti ketua Xiao Lim Sia itu demikian mengharapi Tong Siaulan. Maka mungkin, pendeta ini sudah ketahui siapa yang berada di pihak lawan itu. Cho Kim Jiye lantas berkata, katanya ketika beberapa Chiang Bun Jin mendaki gunung ini, ada di antaranya yang bertemu dengan pesuruh dari Beng Sintong, tetapi tentang siapa-siapa yang telah datang dan berapa besar jumlahnya, itulah tak jelas. Menurut keterangan, pesuruhnya Beng Sintong itu, walaupun dialihai, dia tak melebihkan pihak kita, dimanakah mereka itu mengambil tempat berkumpul Louis Chin Chu tanya pula. Pertanyaan ini wajar. Orang mau bertempur dengan tantangan dimajukan banyak waktu yang lampau, dan selama setengah tahun, orang telah siap sedia. Maka pantas kalau kita mengetahui keadaan diri sendiri tetapi pun mencari tahu perihal musuh. Cho Kim Jiye pun telah mengajak rombongannya datang siang-siang, guna menantikan lawan. Louis Chin Chu pikir, kalau ia ketahui tempat musuh, ia ingin mencari jasa secara diam-diam. Tapi, mendengar pertanyaan orang mukanya Cho Kim Jiye menjadi merah. Dia berkata, sama sekali Beng Sintong belum pernah muncul. Kita pun belum mendapat tahu di mana dia dan pihaknya mengambil tempat, O Tian Long tertawa. Jikalau begitu maka pesuruhnya pihak sana itu ialah orang-orang luar biasa katanya. Cho Kim Jiye jengah, tapi dia kata, tak peduli jumlah mereka berapa banyak, mustahil mereka dapat melebihkan kami pihak Binsan Pei dan pelbagai partai besar. Hanya baiklah kita ingat, di luar langit ada langit lainnya, di samping orang ada lain-orang lainnya, berkata Tong Sian Siang Jin. Bicara tentang Beng Sintong saja, kami khawatir kami tak dapat melayaninya. Louis Chin Chu kaget. Apakah Siang Jin sudah pernah bertemu dengan si Luman Si Beng itu ia tanya? Boleh dibilang sudah, boleh juga dibilang belum, menyahut pendeta itu. Semua Siacu adalah guru-guru besar, mestinya semua Siacu ketahui, ilmu silat itu tak ada batas cetek dalamnya. Kita seharusnya sudah dapat menduga-duga sendiri, orang heran. Sikap pendeta ini aneh. Tapi karena dia orang suci dan tua dan dihormati, tidak ada yang berani membilang apa-apa. Tong Keng Tian kenal 18 lohan, maka begitu orang bubaran, ia pergi pada mereka, untuk minta keterangan mengenai sikapnya Tong Sian Siang Jin itu. Ia bicara dengan Tai Pai Sian Su, dengan begitu ia menjadi memperoleh penjelasan. Berhubung dengan pertandingan yang bakal dibikin, Beng Sintong yang cerdik telah mengambil tindakan luas. Ia tidak melainkan menghadapi pihak Cho Kim Jai seorang. Siang Siang ia sudah melepas undangan juga. Kie Xiao Hang I alah utusannya itu. Ada tiga orang berkenamaan yang telah menerima surat undangannya, ialah Kim Kong Tai Su dari Ngobi Ye Pei, Tong Sian Siang Jin dari Xiao Lim Pei, dan Tong Keng Tian. Keng Tian diundang sebagai wakil Tian San Pei. Beng Sintong sendiri tidak berani lancang mengacau di Tian San, maka itu ia telah mengutus Kie Xiao Hang ke Istana S, menyampaikan surat undangan berbarang mencuri pedang. Yang lainnya, seperti Fang Lin, O Tian Long dan Lui Chin Chu, semua mereka tidak menerima surat undangan. Tong Sian Siang Jin murah hati dan ramah tamah, ketika Kie Xiao Hang datang, ia menyambut dengan hormat. Ia sama sekali tidak menaruh curiga apa-apa. Tapi Kie Xiao Hang si raja pencopet tak tahu takut, selagi keduanya saling memberi hormat. Mendadak dia mengeluarkan kepandainya, dia mencoba menyambar tiga bocah mutiara yang menjadi kalungnya si pendeta. Ini dilakukan selagi dia meluncurkan tangan mengaturkan surat undangannya. Dia demikian lihai sampai 18 lohan, yang menghadapinya, tak mendapat lihat. Tapi Tong Sian orang lihai juga, ia mendapat tahu perbuatan tetamunya itu, siang-siang ia sudah menutup dirinya. Tepat di saat tangan kedua pihak mau bentroh, mendadak ia mendengar orang tertawa dan berkata, Apakah ketua Xiao Lim Sia mau melayani segala anak muda? Ia terkejut, ia tercengang. Justeru itu maka berhasilah Xiao Hang memiliki mutiara orang. Baru kemudian Tong Sian memberitahukan kejadian itu pada 18 lohan lah menjelaskan bahwa suara tertawa dan kata-kata itu, yang cuma terdengar olehnya sendiri, adalah ilmu paling lihai dari pihak sesat, ilmu itu mirip dengan ilmu pihak lurus. Pihak sesat menamakannya Tian Tun Coan Im, dan pihak lurus Coan Im Jip Babit. Liahainya sama saja. Tong Sian tahu adanya ilmu sesat itu tetapi mengalaminya baru itu pertama kali, dengan begitu ia menjadi membuktikan sendiri liahainya. Inilah yang membuat hatinya tawar. Ini pula yang membuat ia memilang ia sudah dan belum bertemu dengan Beng Sintong. Tong Sian percaya, kalau orang itu bukan Beng Sintong sendiri, mesti pesuruhnya. Tidakkah hebat pesuruh selia hai itu habis menutur? Tai Pai berkata, tadinya kami cuma mendengar tersiarnya berita liahainya Beng Sintong, kami sangsi, tetapi sekarang kami percaya dia benar-benar liahai. Maka itu taklah heran guru kami menjadi berduka, mendengar itu, kengtian cuma mengangguk-angguk. Ia memang ketawiliahainya persuruh Sintong itu yang telah berani mengacau di istana es lewat lagi satu hari. Maka tibalah hari pertempuran yang ditunggu-tunggu. Pagi-pagi sekali para pemimpin sudah berkumpul dengan ditemani murid-murid mereka. Orang hendak mengangkat ketua. Kesudahannya yang dipilih ialah Tong Sian Siang Jin dengan Kim Kong Tai Su sebagai ketua mudanya. Cho Kim Jae menjadi nyonya rumah tetapi meski demikian, ia dipilih juga menjadi ketua muda. Itulah melulu untuk kehormatan. Au Tianlong menjadi hadirin yang usianya paling tua, dalam pemilihan itu orang tidak menyebut-nyebut namanya, ia merasa kurang puas, akan tetapi ia dapat menguasai diri untuk berdiam saja dan tanpa mengutarakan sesuatu pada wajahnya. Selesai pemilihan, maka dengan dipimpin Tong Sian Siang Jin, orang lantas berangkat menuju ke tempat pekuburan Tok Pie Siniye di mana, di bagian depannya, ada lapangan yang terbuka cocok guna dijadikan gelanggang pertempuran. Turut perjanjian, pertempuran bakal dilakukan tengah hari tepat, maka itu, masih ada waktu setengah jam. Dengan begitu orang dapat ketika untuk memernahkan diri masing-masing. Kauburannya Tok Pie Siniye dan Lus Unio dapat dikitarkan mereka lantaran mereka mengambil kedudukan garis Kiyo Kiyong Pat Kuatin. Secara demikian mereka menantikan tibanya Beng Sintong. Pengalamannya Tong Sian Siang Jin, hal mutiaranya dicopet Kiyo Siao Hang telah tersiar di antara para hadirin, oleh karena itu dengan sendirinya semua orang berpikir keras, mereka rata-rata heran, hingga sekarang tak ada lagi yang memandang enteng kepada Beng Sintong. Seng waktu lewat detik hitung detik, lantas semua metu diarahkan ke mulut jalanan di mana diduga Beng Sintong dan rombongannya bakal muncul, akan tetapi sampai sebegitu jauh, pihak sana belum juga tampak Sintong sendiri tidak, orang-orangnya atau wakilnya tidak juga. Mau tak mau, orang mulai membicarakannya. Orang semua heran. Mungkin Beng Sintong berlagak saja kata seorang. Dia tahu kita telah berkumpul, dia takut datang bukan begitu, barangkali, kata yang lain. Jangan-jangan dia menggunai akal muslihat, di tempat begini, tipu muslihat apa dia dapat gunakan kata yang lain lagi. Mungkin dia tahu diri dan dia mundur sendirinya, tengah orang berisik berbicara menduga-duga itu, maka terdengarlah satu suara nyaring hingga semua orang berdiam dan menoleh ke arah dari mana suara itu datang. Itulah ledakan bom Chunggo Pau yang menjadi isyarat atau tanda waktu, yang diurus oleh seorang anggauta dari Binsan Pai. Itulah isyarat yang pertama dari bakal tibanya waktu yang ditetapkan. Sampai itu waktu Beng Sintong masih belum muncul juga. Tidak selayaknya orang salah janji. Itu bukannya sembarang pertempuran. Kalau Beng Sintong benar tidak memenuhkan kata-katanya, maka tanpa bertempur lagi, dapat dinyatakan dia sudah kalah dia menyerah kalah. Louis Chin Chu tertawa dan berkata, apakah yang dikatakan kepandayan luar biasa bukankah itu mulut besar belaka sejak zaman dahulu, inilah lelucon paling besar dalam merimba persilatan belum berhenti suaranya ketua dari Butong Pai ini, ledakan yang kedua terdengar pula. Di mulut jalanan tetap keadaannya, tak nampak orang muncul di situ. Sampai itu waktu, Cho Kim Jiye sekalipun tak dapat menguasai hatinya lagi hingga dia tertawa dan kata, teranglah bangsa tua si Beng itu di jari terhadap kegagahan saudara-saudara semua, maka dia telah mundur sendirinya dia nampak puas sekali. Habis itu, dia memandang tongsian siang jin, niat bertanya apa tak baik mereka pulang saja. Akan tetapi belum sempat dia membuka mulutnya, maka terjadilah hal yang tak diduga-duga. Mendadak orang mendengar suara tertawa yang nyaring, yang disusul dengan ini kata-kata tegas terang, cuon-cuon kamu benar-benar orang-orang yang dapat dipercaya. Maafkanlah karena aku memikin kamu menantikan lama itulah suaranya Beng Sintong. Suaranya saja, sebab orangnya, ataupun bayangannya, tak juga nampak. Hingga orang pada menoleh ke arah dari mana suara itu datang. Orang pun berdiam saking heran. Suara itu terdengar berbareng dengan ledakan atau isyarat cunggau pau yang ketiga. Tapi itu belum semua. Ada lagi peristiwa susulannya. Di lereng puncak di depan mereka, mereka mendapatkan terbukanya sebuah pintu batu. Mendadak sekali terbukanya pintu itu. Dari pintu itu, menyusuli suaranya Beng Sintong itu, tertampak si orang si Beng meluncur turun. Ketika itu tengah hari tepat. Menyusul meluncurnya Beng Sintong itu lantas terlihat meluncurnya yang lain-lainnya lagi, yang turun saling susul. Dapat dikatakan mereka seperti pada terbang melayang, hingga banyak orang rombongan bin sanpe yang menjadi melongo karenanya. Cokim Jie tidak ketahui yang Beng Sintong sengaja hendak mengadakan pertunjukannya. Untuk itu, dia telah bersiap sedia sejak setengah tahun yang lalu. Iyalah di lereng puncak itu, secara diam-diam dia telah menggali dan membuat guanya itu, yang mulutnya ditutup dengan pintu batu, yang disamarkan hingga orang tak mengetahuinya. Karena itu, dengan merdeka mereka dapat menyembunyikan diri di dalam gua bikinan itu. Baru hari ini, dan di jam yang tepat, mereka muncul secara tiba-tiba. Tong Keng Tian sekalian mengawasi ke arah rombongannya Beng Sintong itu hingga mereka mengenali belasan orang antaranya ialah Kin Bit Ho Atsu, Alo Chun Chia, Kim Jit Sian, Tian Leong Te U, Pek Leong Kie yang menjadi Hu Chi Haui Gie Lim Kun, Cintai yang menjadi Tong Nia atau Komandan Gie Lim Kun, dan Heng San sekalian. Yang lainnya tak sempat diperhatikan terlebih jauh. Begitu melihat rombongannya musuh, begitu Cok Kim Jit menjerit keras, terus dia lari ke depan, untuk menghampirkan musuhnya. Bagaimana, eh tanya Beng Sintong tertawa. Kita belum berdamai dulu, apa kita hendak lantas bertempur Cok Kim Jit gusar sekali? Katanya Nyaring, hari ini kita bertanding secara terbuka, tetapi kenapa kau membawa-bawa dua orang cucuku? Apakah kau hendak menggunai mereka untuk memaksa aku hektometer? Aku khawatir, di hadapan para guru besar, tidak nanti kau dapat mencapai maksudmu yang rendah ini. Di dalam rombongan musuh itu, Cok Kim Jit melihat dua cucunya, ialah Tio Eng Ho A dan Tio Eng Bin. Mereka itu lenyap pada setengah tabun yang lalu, lenyap di culik Beng Sintong. Karena itu, ia lantas lari untuk menghampirkan kedua cucunya itu. Justeru itu, mendadak ia dihadang oleh seorang imam tua yang jenggotnya panjang, yang dengan kebutannya membuat tongkatnya terlibat. Cok Kim Jit berkata Beng Sintong dingin, kenapa kau tidak mau tanya jelas dulu kenapa kau berlaku begini semibrono? Baiklah kau dengar dulu apa katanya kedua cucumu ini. Kim Kong Tai Suheran melihat imam itu. Bukankah dia Leng Siao Chu dari gunung Tai Soat Sania tanya Tong Sian Sion Jin? Kenapa dia pun tunduk kepada itu hantu imam yang dikatakan Leng Siao Chu itu imam dari Chuan Chin Kau? Dialah murid generasi ketujuh dari KHU Cie Kie. Dalam rimba persilatan dia berkenamaan, martabatnya tinggi, tadinya dia kenal banyak ketua pelbagai partai, baru belakangan dia mendadak menghilang. Orang Belanda menyembunyikan diri di gunung Tai Soat San meyakinkan semacam ilmu, buat beberapa puluh tahun dia tak pernah muncul sampai sekarang, di luar dugaan dia muncul bersama-sama Beng Sintong. Lui Chin Chu Gusar melihat Cok Kim Jit dirintangi itu. Beng Sintong, apakah kau tidak mau bertanding dengan memakai aturan rimba persilatan dia menegur? Dia lantas menghunus pedangnya dan bertindak maju. Belum lagi Beng Sintong memberi jawaban, maka Tio Eng Hoa cucunya Cok Kim Jit itu terdengar berkata nyaring, Nenek, cucumu telah menjadi muridnya Beng Chow Su. Ilmu silat Beng Chow Su liahai sekali, janganlah nenek bermusuh dengannya menyambungi suara Eng Hoa itu, Beng Sintong tertawa lebar dan berkata nyaring, Cok Kim Jit, kau dengar tidak apakah benar aku telah memaksa dia Beng Sintong liahai dan licin, habis menculik Eng Hoa dan Eng Bin, dia mempertontonkan kepandainya kepada dua anak itu, maksudnya guna membujuk anak-anak itu, yang baru berusia 5 atau 16 tahun, dia berlaku manis terhadap mereka. Sebaliknya Cok Kim Jit, sebagai Nenek, bersikap keras terhadap cucunya. Maka itu, mendapat perlakuan yang berbeda itu, anak-anak ini lantas ketarik hatinya dan suka berguru kepada Sintong, yang menjanjikan akan mengajari mereka ilmu kepandain yang sempurna. Sekarang Beng Sintong sengaja mengajak mereka itu, maksudnya untuk membuat malu pada Cok Kim Jit, supaya Kim Jit menyerah tanpa bertempur lagi. Sia-sia belaka Kim Jit mendongkol dan gusar. Cucu itu mengatakan demikian, apa ia bisa bikin Louis Chin Chu juga menjadi jengah, diam-diam ia masuki pula pedangnya ke dalam sarungnya dan mengundurkan diri. Tong Sian Siang Jin, sebagai ketua rombongan, lantas bicara. Keruatan ini baik sebentar saja kita bereskan, ia berkata. Cuan Beng, bagaimana pikiranmu sekarang? Beng Sintong tertawa bergelak. Biar bagaimana? Ketua Siaw Lin Xie juga yang mengerti urusan katanya. Ia terus menoleh kepada Leng Siaw Chu dan berkata, Saudara Leng Siaw, silahkan dia pergi. Leng Siaw Chu menarik kebutannya, karena mana sebab libatan telah terlepas. Cok Kim Jit menjadi terhuyung mundur beberapa tindak. Kim Jit mundur ke sisi Fang Lim. Dia mendongkol bukan kepalang, tak dapat dialantes melampiaskannya itu. Enci Co, kau sabarkan diri, kata Fang Lim tertawa. Kita pasti akan berdaya mendapatkan pulang kedua cucumu itu. Sekarang aku ingin menanyakan sesuatu kepada kau, andai kata mereka berdua dapat ditolongi lolos dari tangannya hantu Beng Sintong itu dan mereka dapat dibawa pulang. Bagaimana kau hendak bertindak terhadap mereka? Cok Kim Jit melengak. Untuk sejenak itu, tak dapat ia memikirkan soal itu. Bagaimana aku harus menguras diak katanya? Ragu-ragu. Aku belum memikirnya. Bagaimana aku harus bertindak terhadapnya? Fang Lim tahu apa ia harus lakukan. Ia kata, Beng Sintong musuh besar rimba persilatan. Kedua cucumu itu sudah memberontak, mereka sudi menyerah kepada musuh, mereka bersalah, dosa mereka bukannya kecil. Perkataannya nyonya tua ini bernada mengejek Kim Jie. Kim Jie seperti dikatakan sudah tidak berlaku adil. Jadi dia ingin mewakilkan Kim Jie membersihkan Bin Sanpei. Kim Jie kaget sekali. Mereka berdua cuma bocah-bocah, mereka mengerti apa katanya cepat. Ia hendak membelai atau melindungi kedua cucunya itu. Pertimbangan kau, Fang Elo Ociampo'e, terlalu keras, melihat orang kebuakan itu, Fang Lim tertawa. Ia memang gemar bergurau, ia tidak biasa berpura-pura. Ia kata, merekalah cucumu maka kau mengatakan pertimbanganku keras. Bagaimana sikapmu terhadap Kok Cie Hoa bukankah kau telah menghukumnya semenjak dia masih dalam kandungan mukanya. Kim Jie menjadi merah, ia malu sekali, hingga ia tidak dapat berkata-kata. Baru sekarang ia sadar yang sikapnya terhadap Kok Cie Hoa terlalu keras. Tong Sian Sian Jin tidak memperhatikan pembicaraan di antara Fang Lim dan Cho Kim Jie itu, ia maju untuk bicara dengan Beng Sintong. Ia menghunjuk hormat. Tuan, ingin aku menjelaskan bahwa pelbagai partai besar tak mengerti di dalam hal apa mereka dapat dosa dari Tuan. Ia berkata sabar. Kenapa Tuan telah membinasakan empat tiang loko dari Kaipang dan melukakan parah ketua dari Cheng Sia Pei pula? Kenapa Tuan telah menculik murid Bin San Pei? Kenapa Tuan juga mengirim murid menantang kepada Tian San Pei, Ngobie Pei dan Butong Pei? Aku si pendetat tua ingin menanya permusuhan besar apakah itu yang menyebabkan hingga Tuan menjadi berlaku demikian. Telengas Beng Sintong tertawa lebar. Loh Sian Su keliru, katanya. Tong Sian tidak senang. Apakah yang keliru? Dia tanya. Tolong Tuan menjelaskannya Beng Sintong mengangkat kepalanya memandang langit, dia tertawa pula tertawa dingin. Aku berbuat demikian justeru karena aku menghargai mereka. Ia berkata. Jikalau mereka orang-orang biasa saja, aku si orang Sibeng yang tua tidak nanti kesudian menuruni tanganku Tong Sian Gusar hingga tak dapat dia menyabarkan diri lagi. Jikalau demikian, Tuan, kau jadinya sengaja memancing kemurkaannya rimba persilatan katanya. Jadi teranglah kau memusuhkan semua partai besar Beng Sintong tidak gusar, dia tetap tertawa. Loh Sian Su, terkaan kau ini cuma benar separahnya ia menjawab. Jikalau aku tidak mengambil sikapku itu, mana dapat kamu semua sekarang datang kemaris sebenarnya, bukan maksudku untuk bermusuh dengan kamu. Hanya aku menggunai ini untuk menghimpun rapat ini, supaya kita dapat ketika untuk saling berlatih. Bukankah kamu pihak Siaw Lim Pei, Ngobie Pei, Butong Pei, Cheng Xia Pei dan Tian San Pei, biasa mengagulkan diri kamu masing-masing sebagai kaum lurus, hingga kamulah yang menggenggam semua ilmu silat di kolong langit ini mengenai Siaw Lim Pei. Aku dapat menjelaskan bahwa kami tidak demikian Jumawa berkata Tong Sian. Lagi-lagi Sintong tertawa. Tetapi, Loh Sian Su, kau tidak dapat mewakilkan seluruh rimba persilatan bukan katanya. Atau bicara terus terang, andai kata benar ada orang yang dapat mewakilkan seluruh rimba persilatan, maka aku Beng Sintong, suka aku mengangkat dia menjadi guruku orang yang demikian itu, Tuan, tidak ada di ini jaman kata Tong Sian. Mau atau tidak, pendeta ini mesti menyabarkan diri. Kecuali orang itu Tuan sendiri adanya, mendengar itu, Beng Sintong tertawa berkaka. Semua ketua partai, melihat kejumawaan Sintong itu, menjadi mendongkol sekali. Maka Lui Chin Chu bersama pun Hong Tai Su, Sien In Tu dan Oung Tian Long, lantas maju setindak. Mereka siap sedia turun tangan begitu lekas Tong Sian Siang Jin memberi isyarat. Tong Sian sangat mendongkol, tetapi ia tetap dapat menguasai diri. Ia tidak mengentarakan kegusarannya itu. Cuan Beng, urusan ini tak dapat dibereskan dengan main tertawa saja, katanya. Untuk membereskannya, kami mohon petunjukmu, semua orang yang hari ini mengikut aku, mereka semua adalah orang-orang dengan ilmu kepandayan luar biasa, berkata Beng Sintong, suaranya lantang. Mereka semua telah semenjak lama ingin menyaksikan ilmu kepandayan semua partai besar, maka itu justru ada ini ketika yang baik, baiklah kita sama-sama berlatih. Andai kata tuan-tuan dapat mengalahkan mereka, maka habis itu, dengan bergantian, suka aku sendiri melayani kamu. Di dalam halnya pertandingan tuan-tuan dengan aku sendiri, asal ada satu saja di antara tuan-tuan yang dapat mengalahkan aku, tanpa tuan-tuan turun tangan, aku akan membunuh diriku sendiri. Sebaliknya, apabila aku si orang Sibeng yang beruntung memperoleh kemenangan, aku tidak menghendaki jiwa kamu, cukup asal tuan-tuan mengirim murid-muridmu supaya semua murid itu berguru padaku. Cukuplah sebegitu. Dalam hal ini, aku bukannya sangat gemar menjadi guru orang, aku cuma bermaksud supaya aku mempersatukan ilmu silat pelbagai partai, supaya ilmu silatku dapat dibikin tersiar, sebab itu ada untungnya tidak ada ruginya. Inilah kehendakku, tidak lainnya lagi hebat kata-kata itu. Baru sekarang para hadirin pihak Cokim Gie mengetahui ambekannya Beng Sintol. Teranglah sekali, hantu itu hendak menakluki semua partai. Mereka jadi berpikir, tanpa rasa kepastian, mana dapat Beng Sintol mementang mulut demikian besar, menantang pelbagai partai akibatnya itu pun bakal jadi hebat sekali. Asal gak menang, sekalipun guru-guru besar, ketua-ketua partai, bakal jadi murid Beng Sintol. Dapatkah itu betapa terhinanya mereka tongsian-siang jin, dengan mutiaranya di tangan, mementang matanya. Cuan Beng, aku si pendeta tua mengagumi sekali semangatmu ini, ia berkata, tenang. Jikalau Tuan benar-benar mempunyai kepandaian lihai, baiklah, aku suka mewakilkan semua partai untuk menurut perintahmu. Apalagi yang Tuan hendak bilang ya, masih ada lagi satu urusan kecil, berkata Beng Sintol. Aku maksudkan Binsan Pei. Partai itu seharusnya diketuai oleh Biat Hoa Hwesio, yang tak beruntung telah menutup meta. Biat Hoa itu sahabat kekalku. Mengenai Binsan Pei aku menghendaki sesuatu yang istimewa. Umpama kata sebentar aku yang menang, Binsan Pei tak usah mengirim murid-muridnya untuk menjadi murid-muridku, Binsan Pei tetap sebagaimana adanya, hanya aku yang bakal mengangkat Heng San, muridnya Biat Hoa, menjadi ketua yang baru, bukan main mendongkolnya cokin jiliah hingga tubuhnya menjadi menggigil. Menurut Beng Sintol itu, kalau sebentar ia kalah, ia mesti menyerahkan kedudukannya, dan Binsan Pei berarti dikuasai oleh pasukan Kaisar, yaitu pasukan Jilim Kun. Hampir ia lompat maju, untuk menerjang orang Jumawa itu, baiknya Ek Tiong Bo, yang mendampinginya. Lekas-lekas memegang tongkatnya, tongkat Liong Tau Kaitung yang berkepala naga-nagaan. Ek Tiong Bo pun kata perlahan, pertemuan hari ini bukan lagi pertemuan Binsan Pei sendiri, di sini telah berkumpul partai-partai lainnya. Baiklah biarkan dia berlagak-lagak, kita bersabar dulu, Cho Kim Ji Yee dapat dibujuk. Ia pun insyaf bahwa ia sendiri bukannya lawan dari Beng Sintol. Jago Siulo Imsat Kang itu tertawa, la lantas berkata pula, aku telah bicara. Nyata Tuan Tuan tak menentangnya. Baik, sekarang kita boleh mulai. Ia lantas mengangkat tangan kanannya, perlahan-lahan, kedua matanya dibuka, mengawasi tajam pada Tong Sian Siang Jin. Menurut aturan rimba persilatan, kalau kedua pihak telah menyetujui ker pertempuran, lantas masing-masing ketuanya mengangkat tangan untuk bersumpah, maka itu, Beng Sintol lantas bersiap sedia. Dengan ini pun ia ingin mendesak Tong Sian Siang Jin. Karenanya, matanya orang-orang kedua pihak lantas diarahkan kepada kedua ketua itu. Mendadak terdengarlah suara bentrokan kedua tangan. Itulah bukti bahwa sumpah telah dilakukan. Kedua ketua itu telah mengadu tangan mereka. Sebagai kesudahan dari itu, tubuh Beng Sintol bergerak limbung, dia terhuyung satu kali. Tong Sian Siang Jin sebaliknya tubuhnya tak bergeming. Tapi Beng Sintol tertawa. Loh Sian Su, katanya, sebentar sesudahnya mereka itu, barulah kita yang bertemu pula sembari masih tertawa, ia lantas mengundurkan diri. Melihat kesudahannya adu tangan itu, pihak Cok Kim J menjadi tenteram hatinya. Teranglah Tong Sian Siang Jin menang tenaga dalamnya. Karena itu Lui Chin Chu berkata sambil tertawa dingin, kelihatannya cuma sebegitu saja kepandainya si siluman bangkotan. Akan tetapi, ketika ia dan yang lainnya juga melihat Tong Sian Siang Jin mengundurkan diri, ia terperanjat perlahan tindakannya pendepak itu, biarnya dia tenang, dia nampak muram wajahnya. Kam Sia pun Hong Siang Jin menjadi lebih-lebih kaget lagi, dia segera berbangkit. Sabar, Siang Jin, jangan khawatir, berkata K.H.U. Bo Seng, ketua Kun Lun Pei, yang duduk di sisi Kamsie dari Siaulim Sia itu. Dia mengerti ilmu tabib. Loh Sian Su cuma terserang sedikit hawa susat, tidak ada bahaya untuknya, pun Hong mengawasi ketuanya, lantas hatinya menjadi tenang pula. Maka ia berduduk kembali. Kata-katanya K.H.U. Bo Seng sebaliknya membuat tegang hatinya semua ketua partai. Dari kata-kata itu teranglah Tong Sian Siang Jin sudah merasai gempurannya Beng Sintong. Meski demikian, tidak ada satu yang berani menanyakan sesuatu kepada pendeta itu. Memang tadi, di waktu mengadu tangan, kedua pihak telah menguji kepandayan mereka. Tanpa tanggung-tanggung, Beng Sintong mengerahkan tenaganya dari Siulo Imsat Keng tingkat 9. Tong Sian Siang Jin sebaliknya menggunai tenaga dari Kim Kong Puto Aisin Hoa tubuh Kim Kong yang tak pernah rusak. Itulah bocah latihan beberapa puluh tahun, maka juga Beng Sintong menjadi terhuyung. Walaupun demikian, Tong Sian Siang Jin tak luput dari serangan hawa dingin luar biasa, yang dari tangannya tersalurkan ke tubuhnya, ke ulu hatinya, hingga untuk sejenak ia merasa beku seluruhnya. Syukur ia lantas dapat mengerahkan tenaga pula untuk menolaknya. Di mata umum, Tong Sian menang seurat, tetapi di dalam hatinya, ia mesti mengakui liahainya hantu ini. Ia pikir, dilihat dari bentrokan pertama itu, mungkin ia dapat bertahan tiga kali, kalau empat kali, entahlah. Setelah Beng Sintong dan Tong Sian Siang Jin sudah duduk pula di kursinya masing-masing, dari rombongannya tuan rumah muncul seorang pendeta India, yang terus berkata dengan nyaring, sudah lama aku mendengar bahwa ilmu silat Siaw Lim Pei berdasarkan kepandainya guru besar negara kami yaitu Bodhidharma, karena ilmu itu telah tersiar seratus tahun lebih, mungkin telah terjadi banyak perubahannya, maka itu aku yang rendah, dengan tak menghiraukan jalanan ribuan li, telah datang kemari untuk meminta pengajaran dari para guru Siaw Lim Sia, Tong Keng Tian lantas mengenali pendeta itu ialah Alo Chun Chia, pendeta yang telah bentrok dengannya di Istana S maka ia pikir, kelihatannya cuma pun Hong Tai Su yang dapat melayani dia, tengah ia berpikir itu, Tong Sian Siang Jin sudah menunjuk Tai Pai Sian Su, salah satu dari delapan belas lohan, untuk melawannya. Inilah ia bisa mengerti, pun Hong kedudukannya seimbang dengan Tong Sian, jadi Kamsie itu tidak dapat melayani orang sebawahannya Beng Sintong. Di antara delapan belas lohan, Tai Pai menjadi anggauta yang tenaga dalamnya paling mahir, maka itu melihat dia yang ditunjuk, orang merasa penunjukkan itu tepat, tidak demikian dengan Tong Keng Tian, yang menyangsikannya. Segera kedua pihak sudah mulai bertempur. Setelah beberapa jurus, Al-Loh Cun Chia tertawa dan berkata, benar-benar ilmu silat kita ada dari satu pokok ia lantas menggunai ilmu silat tiang kun atau kepalan panjang, untuk melayani terlebih jauh. Tai Pai bersilat dengan lohan kun atau kepalan lohan. Penonton melihat kedua pihak sebanding, maka pertandingan itu menarik hati untuk ditonton. Pihak delapan belas lohan sendiri tak kurang perhatiannya, mereka jadi sekalian dapat memperhatikan kepandaian musuh. Pengah bertanding seru itu, mendadak Tai Pai menggunai tipu silat burung bin carung menklok di para-para. Tangan kirinya menutup musuh, tangan kanannya menyerang ke dada. Itulah salah satu jurus dari lohan ngoheng kun yang oleh Bu Cu Sian Su, ketua generasi ke-13 dari Siaulim Pei, telah diubah hingga menjadi 33 jurus, yang diberi nama Cong Siaulim Sacaps Halewusin Kun. Serangan ini segera mengubah keadaan. Dari berimbang, Al-Loh Cun Chia lantas menjadi terdesak. Pihak delapan belas lohan lantas menjadi girang. Mereka pikir, biar pokoknya sama, toh akhirnya ilmu silat Siaulim Pei terlebih mahir. Selagi orang berpikir demikian, pertempuran telah berlangsung terus. Tangan Al-Loh Cun Chia kelihatan seperti telah teringkus atau mendadak tangan itu lolos, bukannya dia yang terhajar, tetapi Tai Pai yang kena terserang hingga terdengar suara buk-buk tiga kali. Orang terkejut karenanya. Sebaliknya, Pong Sian Siang Jin sendiri girang hingga sambil tertawa ia kata bahwa Tai Pai telah memperoleh kemajuan pesat. Dan tengah ia bergirang, orang melihat perubahan terlebih jauh. Habis menyerang dengan berhasil itu, tubuhnya si pendeta bangsa India mendadak mental mundur, dia seperti dikagetkan karena tangannya terbakar besi panas. Al-Loh Cun Chia terdesak, maka itu ia menggunai ilmu yoga untuk meloloskan dirinya dari bahaya, setelah mana, ia membalas dengan serangannya tiga kali beruntun. Itulah tidak disangka Tai Pai Sian Su, yang menyangka akan segera merebut kemenangan. Walaupun dia kena diserang, dengan mengandal pada kekuatan tubuhnya, dia dapat pertahankan dirinya, dia tak kurang suatu apa. Sekarang Al-Loh Cun Chia menginsyafi kekuatan tubuh lawannya itu. Ketika ia maju pula, ia memernahkan diri dalam garis-garis Kiyo Kiyong Pat Kwa, walaupun demikian, ia terus berada di pihak yang terdesak. Ia nampak seperti cuma bisa membela diri saja. Para penonton rombongan Cho Kim Jiye jadi bukan hanya 18 lohan lantas menduga Tai Pai bakal menang. Di lain pihak, beda daripada tadi, Pong Sian dan Kepun Hong memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Ketika para lohan melihat Roman guru mereka, mereka lantas memasang mata. Baru sekarang mereka lihat, kendati musuh terdesak, dia tak nampak gelagatnya bakal kalah. Mereka menjadi haran. Tai Pai melanjuti desakannya, ia seperti sudah berhasil mengurung lawannya. Ia mengerahkan tenaga Tai Lek Kim Kong Chiu Hoat. Desakannya itu, membuat beberapa saudara seperguruannya berseru kegirangan. Tiba-tiba terdengar seruannya Allah Chun Chia, keras bagaikan guntur, menyusul itu tubuh Tai Pai terpental mundur hingga tiga tombak, benar ia tidak keroboh tetapi dapat segera menetapkan kakinya, terang sudah bahwa ia telah kena dikalahkan. Orang semua kaget dan heran. Tai Pai lantas memberi hormat pada Allah Chun Chia Seraya berkata, Terima kasih, Chun Chia, untuk kebaikan hati kau Allah Chun Chia membalas hormat sambil membilang, benar-benar liyahi ilmu silat Syao Lim Pai. Pengajarannya Bodhidharma telah memperoleh kemajuan yang melebihkan asalnya. Kata-kata mereka itu pun membuat bingung murid-murid pelbagai partai. Hal yang sebenarnya ialah, di dalam ilmu silat, Allah Chun Chia kalah dari Tai Pai, sebaliknya, Tai Pai kalah karena ilmu yoga pendekta India itu, Allah Chun Chia dapat berseru mengguntur karena latihan ilmu yoganya itu membuat suaranya menjadi keras luar biasa. Itu yang dinamakan ilmu deruman singa atau saya cuhou. Untuk yang hatinya tidak kuat, seruan itu dapat mengguncangkannya. Romen mukap Ihak Syao Lim Pai menjadi guram, rombongan lohan ingin lantas minta pun Hong Siang Jin, kamsiai mereka, maju menggantikan Tai Pai Sian Su, tapi sementara itu Allah Chun Chia sudah lantas menghampirkan Tong Sian Siang Jin untuk memberi hormat secara keagamaan sambil memperkenalkan nama gurunya, akan kemudian menambahkan, Teo Chu telah dipesan guruku untuk mengunjungi Siang Jin di gunung Siong San, maka itu kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini, Pong Sian Siang Jin membalas hormat. Tentang gurumu itu telah lama aku mendengar dan mengaguminya, ia kata. Allah Chun Chia menyebutkan nama gurunya, ialah Liong Yap, dari pendekta mana ketika Kui Hoa Seng, ayahnya Pengco Antian Liet, berada di Nepal, telah memperoleh bantuan. Sekarang ini, usianya pendekta itu sudah mendekati seratus tahun, dialah pendekta nomor satu untuk India, dan Tong Sian untuk Tiongkok, maka itu mereka telah saling mendengar nama masing-masing. Kemudian Allah Chun Chia berkata pula, guruku telah memilangi aku bahwa pada seribu tahun dulu kakek guru Bodhidharma mempunyai ilmu Iekin atau menukar otot dengan apa ia menyempurnakan ilmu silatnya, hingga ia dapat membangun ilmu silat Syaulim Pei. Kitab ilmu itu, dua jilid banyaknya, sudah lenyap dari negara kami, sebaliknya pihak Siang Jin masih menyimpannya, karena itu dapatkah sekarang Siang Jin memberi petunjuk padaku agar dapat aku membuka mataku? Kata-kata itu bernadap pernyataan kurang puas untuk kepandai yang nyatai Pai Sian Su. Adalah aturan pertandingan, siapa menang dia berhak menantang lebih jauh. Allah Chun Chia menggunai haknya itu, tetapi karena ia khawatir pihak Syaulim Pei nanti menolak, sekalian saja ia menggunai alasannya itu untuk menantang. Pihak Syaulim justru berkhawatir ia nanti mundur sesudahnya menang itu, sekarang ia menantang, itulah kebetulan. Pihak Syaulim Pei tidak jari karena kegagalannya Tai Pai, yang latihannya ilmu Kim Kong Puto Aisin Hoat belum mahir, yaitu baru tiga bagian, hingga dia kena dikejutkan deruman Singa Al-Cun Chia, hingga dia kena terhajar mental. Kalaupun Hong Siang Jin dipercaya, tak nanti ia dapat dikalahkan secara demikian. Tong Sian Siang Jin tidak gusar karena kata-kata orang itu. Sebaliknya, ia bersenyum. Tentang kitapi Ekin Kang itu, sebenarnya aku sendiri belum dapat memahamkannya dengan sempurna, ia menyaut. Al-Cun Chia menyangka orang merendah, ia memberi hormat pula dan mendesak, akan tetapi belum sempat ia membuka mulutnya, pendeta Siang Lin Xie itu sudah menyambungi kata-katanya, ilmu silat kita berdua memang satu pokok dasarnya, dapat kita merundingkannya, hanya untuk itu tak usahlah ke susu sekarang, nanti saja, setelah selesai urusan di sini, aku undang Tai Su berkunjung ke gereja kami, nanti aku menutur segala apa yang aku tahu untuk meluluskan apa yang Tai Su minta. Aku minta sukalah Tai Su jangan menggunai terlalu banyak adat peradatan lagi, habis berkata, Tong Sian Siang Jin menggeraki tangannya, untuk mencegah. Al-Cun Chia mencoba mempertahankan diri dengan memperkokoh kuda-kudanya, yang dibantu dengan ilmu berat tubuh. Tetapi Tong Sian Siang Jin menggunai siasat, dengan cepat ia mengerahkan tenaganya, maka tanpa keburu lagi, pendeta India itu-itu merasai tubuhnya terangkat, tertolak mundur. Maka kesudahannya ia mundur dengan kekaguman. Para hadirin tak jelas melihatnya, mereka heran. Tong Sian Siang Jin menoleh pada Pun Hong dan kata sambil tertawa, ini orang cuma ingin mengetahui ilmu silat Tiongkok, dia tidak bermaksud buruk, oleh karena itu tak usah kita bersikap keras terhadapnya, untuk merebut kemenangan. Kalau ada murid kita yang berpikir demikian, itulah menyalahi ajaran agama kita. Dengan gagalnya Tai Pai, mungkinkah ada orang yang nanti memandang tak mata pada kita Al-Cun Chia agaknya tidak puas dengan penampikannya Tong Sian Siang Jin itu, maka itu ia lantas mengulangi tantangannya secara umum, dengan menyebut-nyebut ilmu silat Tiongkok seumumnya. Sikap pendeta India ini membuat orang bersangsi. Orang tahu dia bermaksud cuma untuk mencoba kepandayan, tetapi di samping itu, dialah orangnya Beng Sintong dan dia telah mengalahkan Tai Pai Sian Su. Dapatkah itu dibiarkan saja sebaliknya, untuk melawan dia, siapakah yang dapat maju sudah terang di alihai sekali. Penggo, kau dapat melawan dia, Tong Keng Tian kata perlahan. Tapi aku pun bukan berasal Tiongkok asli kata Pengco'an. Tian Liyai bersenyum. Tong Keng Tian tidak mau maju sendiri, sebab ia pernah bertempur dengan pendeta itu, kalau ia yang maju, biarnya ia menang, orang bisa mendapat alasan di Tiongkok tidak ada orang lainnya lagi. Selagi suasana demikian rupa, tiba-tiba terdengarlah satu suara tertawa. Ketika orang menoleh, orang melihat Tiongbo bertindak dengan bantuan tongkatnya. Dia tertawa pula dan berkata, aku si pengemis tua beruntung sekali belum mati, maka itu ingin aku belajar kenal dengan ilmu kepandayan yang mahir dari tuan pendeta dari India. Dia berkata demikian tetapi dia tertawa untuk Beng Sintong. Sintong menjadi berpikir. Dia tidak berniat membinasakan Tiongbo, maka itu dia telah menyerang dengan pukulan Siulo Imsat Keng tingkat 7. Tapi sekarang dia melihat, di luar sangkaannya, orang dapat sembuh dalam tempo setengah tahun dan sekarang menantang Piebu pula. Kalau begitu, benar hebat ilmu Xiao Yang Hiankang itu, pikirnya. Coba umpamakan Lus Unio menjelma pula, pasti hari ini aku gagal, alo cun cia tidak ketahui bentrokan di antara Beng Sintong dan Ek Tiongbo. Ia pun menyangka Tiongbo ialah si pengemis tua yang ia pernah tempur di istana es, dan ketika itu hari ia kena dikalahkan Tong Keng Tian, ia mendengar suara tertawanya si pengemis, maka sekarang, mendengar kata-kata Tiongbo, yang bernada mengejek, ia mengira ia yang dipandang tak mata, tak dapat ia tahan sabar lagi. Maka berkatalah ia dengan dingin, apakah Ek Pang Chu ingin main-main dengan menggunai senjata tajam? Benar. Tai Su telah mencoba tangan kosongmu, bagaimana kalau kita menukarnya dengan senjata pendekta dari India itu lantas menghunus goloknya, golok mustika besi hitam. Tai Su datang dari tempat ribuan Li, sebagai tuan rumah tak dapat aku mendahului, berkata Tiongbo pula, maka itu silahkan Tai Su yang mulai golok atau pedang tak mengenal kasehan, harap Pang Chu berhati-hati kata Alocun Chia, yang lantas mulai dengan penyerangannya. Di dalam hati ia berkata, taruh kata aku tidak dapat melukakan dia, sedikitnya dapat aku membuat buntung tongkatnya. Aku mau lihat apa dia masih dapat tertawa, pendeta ini mengandalkan goloknya, yang beratnya 48 kati, yang tajam luar biasa, sedang ilmu silatnya, yaitu Hang Leong Ho Kho atau menaklukkan naga, menundukkan harimau, berdasarkan tenaga dalam yang mahir. Maka bacokannya yang pertama ini seumpama kata hebat seperti gempuran kepada gunung. Ek Tiongbo sudah lantas menangkis. Ia tidak berani berlaku apa. Dengan begitu, tak ampun lagi, kedua senjata beradu dengan keras, hingga suaranya menulikan telinga. Tongkat Tiongbo juga bukan tongkat sembarangan. Itulah tongkatnya Liao Win. Tempo dulu hari Liao Win Ho Sio dikalahkan Lus Unio di gunung Binsan ini, ketika ia hendak melepaskan napasnya yang terakhir, tongkatnya itu dilemparkannya nancap ke tembok gunung, kemudian tongkat jatuh di tangan Kam Hang Tai. Lalu di tangannya Luceng, lantas akhirnya Tiongbo yang memiliki. Maka sekarang, itulah tongkat pusaka Kaipang, partai pengemis. Tongkat itu tidak takut gelok mustika, sedang kepandaian silat Tiongbo merupakan warisan Kam Hang Tai hingga dia sebenarnya lebih gagah daripada Cho Kim Jiye, ketua Binsan Pei. Begitulah kedua senjata sama kuatnya. Alocun Chia Heran. Aku tidak sangka pengemis ini lebih tangguh daripada pendeta Siao Lim Pei itu, pikirnya. Karenanya dia jadi tidak berani memandang rendah, maka dia lantas mengeluarkan ilmu goloknya, Hang Leong Tohoat. Ilmu golok menaklukkan naga, yang menjadi bagian dari Hang Leong Chia Tohoat. Bahkan ia segera mendesak, hingga tampak musuhnya terkurung sinar goloknya itu. Orang-orang Binsan Pei dan Kaipang terkejut melihat kegarangan pendeta dari India ini, terutama mereka berkhawatir lantaran E Tiongbo baru saja semibuh dari luka akibat serangan Siulo Imsat Keng dari Beng Sintong, tetapi cepat sekali, mereka dapat menenangkan diri, yaitu begitu lekas ketua Kaipang itu mengasih dengar siulan yang nyaring dan lama. Ha, Pang Cu telah menggunai hokmo tunghoat antaranya ada yang berseru. Ilmu silat hokmo tunghoat itu, atau ilmu tongkat menaklukan hantu, ialah ilmu silat yang diciptakan Tok Piesinie. Kam Hang Cai mendapatkan ilmu itu dengan perantaraannya Liao Win. Jumlahnya semua jurusi ala 108. Kam Hang Cai mengubahnya itu hingga menjadi terlebih lihai. Ialah yang mewariskan pada Lus Unio dan E Tiongbo. Tongkat itu dapat dipakai menotok jalan darah, dapat juga digeraki menurut jalannya ilmu pedang atau golok. Hanyalah cacat ilmu tongkat ini yaitu dibutuhkannya terlalu banyak, penyak tenaga, hingga siapa yang melatih habis 108 jurus, dia perlu beristirahat lama untuk mempulihkan tenaganya. Oleh karena ini pihak Kaipang, melihat ketuanya maju, bergelisah sendirinya, hati mereka cemas dan berkhawatir. Alucun Chia menerima baik sambutannya E Tiongbo, maka itu keduanya sudah lantas bertempur tanpa banyak bicara lagi. Ia menggunai golok karena lawannya bergegaman tongkat. Maka itu berkilau-kilau lah sinar goloknya. Beberapa kali senjata mereka beradu menerbitkan suara nyaring dan berisik yang membuat telinga ketuban. 108 jurus hok motung hoat terpecah dalam tiga babakan, setiap babakannya 36 jurus. Babakan yang pertama bersifat kekerasan dan babakan yang kedua pengulangan. Selama babakan yang pertama itu, kedua lawan ini seimbang kosnya. Kelihatannya tak alucun Chia mesti bekerja keras, sebab otot-otot didahinya terlihat pada bangun. Para murid Kaipang menantikan dengan bungkam saja. Di babak yang kedua ini, mereka mendapatkan ketua mereka lebih hunggul sedikit. Ek Tiong Bo cuma belum sanggup memukul pecah benteng perlindungan diri dari si pendeta India. Karena babak ketiga sudah lantas dimulai, mereka itu mulai cemas hatinya. Segera juga terlihat gerakan kedua pihak mulai menjadi kendor. Tong Keng Tian mengawasi terus, lalu ia berbisik pada Tong Sian Siang Jin, mereka mulai mencapai babak yang berbahaya. Kedua pihak cuma menguji kepandayan masing-masing, dari itu tak ada perlunya mereka mengadu jiwa. Bagaimana siang jin pikir untuk membuat itu seri justeru itu, mendadak mereka mendengar deruman singa dari alucun Chia, deruman mana menyusuli bentroknya kedua senjata, hingga kedua senjata itu terlepas dan jatuh ke tanah. Lebih dulu golok yang jatuh. Tongkatnya Tiong Bo jatuh disebabkan deruman hebat itu. Alucun Chia merasa berat merebut kemenangan seperti melawan Tai Pai Sian Su tadi, ia lantas mengasih dengar seruannya yang mahadasyat itu, buat membuat kaget dan lemah pihak lawan. Ia ingin hati Tong Bo gentar. Tak kala itu Tong Bo baru bersilat dengan jurusnya yang ke-81. Kedua pihak tidak ada yang terluka. Oleh karena golok yang terlepas lebih dulu, menurut pantasek Tiong Bo yang menang, tapi ada pertimbangan untuk alucun Chia. Iyalah dia baru habis menempur Tai Pai Sian Su. Beng Sintong menganggap Tiong Bo menang disebabkan dialah tenaga baru. Maka Tong Sian Siang Jin menyetujui pertandingan itu dianggap seri. Demikianlah keputusan diambil. Pihak Kai Pang kurang puas, tetapi mengingat Pang Cu mereka tidak kurang suatu apa, mereka berdiam saja. Di samping itu mereka pun berpikir, kalau Pang Cu itu mengeluarkan terlalu banyak tenaga, akibatnya nanti berbahaya. Segera setelah itu, Kambit Ho Atsu maju ke depan. Melihat majunya orang suci itu, Fang Lim tertawa dan berkata, Sekarang datang giliranku tanpa menanti sampai ditantang, ia mengajukan dirinya. Ia seperti berkelebat dengan ilmunya ringan tubuh, hingga para hadirin kagum Kambit Ho Atsu merangkap kedua tangannya. Aku bersyukur yang Liyah Yap Sudi memberi pelajaran kepada ku katanya merendah. Bagaimana caranya kita main-main silahkan Liyah Yap memberi petunjukmu. Fang Lim berpikir sebentar, terus ia tertawa. Terima kasih yang Kasudi meminta petunjukku, katanya. Tetapi, aku tidak memikir untuk menang sendiri, dari itu baiklah kau keluarkan saja kepandayanmu yang paling istimewa. Ho Atsu seorang murid Seng Buddha, kau biasa duduk diam menjalankan agamamu, baiklah kau pun berduduk saja, umumnya para hadirin heran. Dengan saling berduduk diam, kepandayan apa yang hendak diadu tengah mereka itu keheranan, mereka melihat Fang Lim menunjuk ke arah kedua bocah pohon di depan mereka. Nyonya itu berkata, dengan duduk diam di atas bantal rumpu tak akan terlihat suatu apa, maka itu marilah kita bercokol di atas pohon itu. Siapa yang jatuh terlebih dulu dialah yang kalah. Tentang tipu apa yang digunai untuk membuat jatuh itu, terserah kepada masing-masing, usul itu membuat orang tambah heran, terutama sebab jaraknya kedua pohon satu dengan lain lebih dari sepuluh tombak. Penaga pekong cilang atau pukulan tangan kosong, tak nanti mencapai begitu jauh. Yang dapat digunakan cuma senjata rahasia. Sebaliknya orang tahu, dua-dua Ken Bit Ho Atsu dan Fang Lim, sebagai jago-jago tua dan kelas satu, biasanya tidak pernah menggunai senjata rahasia. Li Hiap Sudi memberi pelajaran padaku, bagus, tak berani aku menampik berkata orang pertapaan itu. Nah, silahkanlah Fang Lim tidak berlaku sungkan. Ia lantas menjejak tanah, untuk mengejot tubuhnya, hingga dengan satu kali melesat saja tibalah ia di atas pohon, menaruh kaki di atas sebatang cabang yang kecil. Di situ ia lantas menekuk kedua kakinya, untuk duduk bersilah. Ia duduk tak berkutik lagi. Bagus banyak orang berseru saking kagum, tak kecuali mereka yang di pihaknya Beng Sintong. Selagi orang berseru itu, Ken Bit Ho Atsu juga sudah lantas berlompat naik. Ia hanya tidak langsung seperti sinyonya, di tengah jalan ia berjumpalitan satu kali, tetapi ia pun memperlihatkan kegesiptan dan entengnya tubuhnya. Ketika ia mulai duduk bersilah, cabang pohon yang menjadi alasannya itu bergerak turun ke bawah, lalu naik pula dan berdiam tetap. Feng Lim duduk atas sebuah pohon teh, begitu ia melihat Ken Bit sudah duduk tetap, ia tertawa dan berkata, Ho Atsu, aku hendak menggunai bunga untuk menghormati Seng Buddha, maka itu apakah Kasudi menerimanya lalu dengan tangkai bunga merah ia menimpuk ke arah lawannya. Ken Bit duduk untuk terus tunduk seraya kedua tangan bersidakap, kapan ia mendengar suara sinyonya, ia mengangkat kepalanya. Terima kasih sahutnya. Aneh adalah bunga teh yang merah itu, yang melayangnya cepat, akan tetapi tiba di atasan kepala si pendeta, lantas berdiam, baru kemudian dengan perlahan-lahan semuanya turun ke bawah. Kejadian itu terulang hingga tangkai bunga yang ketiga, yang semua seperti menklok di atas jubah. Para hadirin kaum muda tidak tahu artinya timpukan bunga itu, tetapi kaum tua yang ilmu silatnya mahir, mengetahuinya dengan baik. Itulah ilmu kepandayan hoi hoa tekiap atau menerbangkan bunga, memetik daun. Itulah ilmu yang membutuhkan tenaga dalam yang mahir sekali. Sebenarnya, siapa terkena timpukan bunga atau daun, dia dapat tertotok di binasa atau terluka enteng atau berat terserah kepada si penyerang. Tapi Ken Bit lihai, ketika ia mengangkat kepalanya, ia menangkis serangan dengan tiupan hawa panas, hingga ia dapat melenyapkan tenaga menyerang bunga itu, yang jadi turun perlahan seperti daun rontok. Menyaksikan itu, diam-diam Ken Tian berduka. Dengan perlahan ia kata pada istrinya, benar lihai ilmu silat bitong dari Partai Agama Merah. Dilihat begini, walaupun Iema tidak bakal kalah, untuk merebut kemenangan pastilah tak gampang, di sebelah sana, Fang Lim terdengar tertawa, disusuli kata-katanya yang penuh kegembiraan, bunga merah harus dipasangi dengan daun hijau, ia lantas memetik daun dan melemparnya, dan bagaikan terbawa angin, daun-daun itu terbang melayang-layang ke arah si pendeta. Karena terpencarnya daun maka lantas dapat dikenali, ilmu melempar yang digunakan yaitu Tian Liesan Hoa, ilmu silat bidadari menyebar bunga. Inilah serangan hebat. Kalau bunga tadi digunai setangkai demi setangkai, daun ini dengan banyak jumlahnya dan datangnya pun dari pelbagai penjuru angin. Sulitnya lagi selagi bercokol di atas pohon, tak dapat orang menangkis dengan menggeraki tubuh atau berkelit dengan berkisar, atau orang bakal jatuh dari atas tempat bercokolnya itu. Pula walaupun orang bernapas kuat, tak dapat dia meniup terus-menerus ke segala penjuru. Kembit tapinya tidak menjadi gugup. Cuma tubuhnya menggigil sedikit. Tubuh itu lantas mendak turun mengikut cabang pohon. Ia bersidakap terus dan alisnya dikasih turun. Sama sekali ia tidak menggunai tangannya untuk menangkis. Seperti bunga tadi, semua daun itu turun ke tubuhnya, berdiam di atas jubahnya, hingga sebentar saja ia seperti keuruk daun-daun teh, seluruhnya nampak hijau. Menyaksikan itu, Pong Sian Siang Jin berkata, Mendi yang guruku pernah memilangi, ilmu Bitaong dari agama merah berasal dari India juga, jikalau itu telah dipelajari sempurna, hasilnya mirip dengan ilmu partai kita, maka sekarang terbuktilah benarnya kata-kata itu ilmunya Kan Bithoatsu itu ialah yang dinamai Sia Biyekai Chu. Dan ilmu itu mirip dengan ilmu Kinkong Puto Aisin Hoat dari Siaw Limpei. Sia Biyekai Chu berarti biji mustard sebesar gunung sumeru, atau lebih jelas lagi, kalau ilmu itu dapat dipahamkan sampai di puncak kemahiran, kecil tapi besar artinya, besar seperti gunung suci pusat kaum buddhist itu. Sayang dia belum mencapai kemahirannya, berkata Pung Hong Sian Jin, tetapi dia sanggup melayani Fang Liyah Yap, itu pun sudah bagus sekali Pung Hong ini telah mencapai ilmu Kinkong Puto Aisin sampai di tingkat ke-7, dia berimbang dengan Ken Birt, tetapi kalau Tung Sian Siang Jin yang menyambut bunga atau daunnya Fang Lim, tentunya bunga dan daun itu dapat dibikin wancur. Maka itu, Fang Lim dan Ken Birt itu dapat dianggap berimbang. Nyonya Fang mengerutkan alis melihat daun dan bunganya tak dapat membuat lawan tergelincir dari atas pohon, tetapi ia cerdik, ia lantas tertawa gembira, ia kata, Hoat Su, benar kau liahai sekali, tak kecewa kau menjadi pendeta berilmu tinggi, hanya sayang kau masih belum mencapai batas melihat tak kelihatan, mendengar tak kedengaran, dan membaui tak merasa kata-kata itu ocehan belaka, Fang Lim mengatakannya secara sembarangan, sebagaimana ia berbicara sambil tertawa. Tapi sementara itu diam-diam tangan kanannya memotes serup daun dan tangan kirinya memetik dua tangkai bunga, bunganya diremas hancur bagaikan bubuk. Setelah itu ia mulai menyerang lagi, mulanya ia menyebar daunnya, terus itu disusul dengan ditiupnya hancuran bunga itu. Kembit Hoat Su melihat datangnya serangan itu, ia melayani seperti semula. Ia membuatnya daun-daun jatuh seperti tadi. Hanya ketika ia menghalau bubuk bunga, bubuk tak dapat diruntuhkan semua seperti daun, bubuk berhamburan, hingga ada yang masuk ke hidungnya. Bubuk itu tidak dapat membahayakan padanya, tetapi bubuk mendatangkan rasa gatal, dari itu tak peduli ia bertahan, ia toh berbangkis juga dua kali beruntun. Mendengar dan melihat orang berbangkis, Kang Lem menganggapnya jenaka, tak dapat ia menguasai hatinya yang kebocah-bocahan, lantas ia tertawa. Perbuatan ini diturut oleh anak-anak muda sebayanya hingga ramailah suara tertawa mereka itu. Karena ini, orang-orang tua pun turut bersenyum di luar keinginan mereka. Fang Liye Hiap terlalu jel kata Kim Kong Tai Su yang menggeleng-geleng kepala. Paras mukanya Ken Bit Hoat Su menjadi guram, ia mendongkol sendirinya, maka ia mengasih dengar suaranya, ada kehormatan harus dibalas dengan kehormatan. Nah inilah hormatku ia lantas memetik serup daun dengan tangan kiri dan memotes segenggam cabang kecil sebesar sumpit, mulanya ia menyebar dulu daunnya itu, lalu menyusul sumpit cabang kayunya. Ia menelat perbuatan sinyonya. Fang Lim melihat datangnya serangan, ia bukan menyambuti dengan berdiam seperti lawan pendekta itu, ia menyambuti dengan sebaran daun juga, untuk menangkis. Ia membuatnya semua daunnya Ken Bit runtuh. Itulah mirip orang mengadu senjata rahasia. Hanya, selagi, daun-daun itu beradu, berbareng terdengar juga suara berisik. Inilah suara cabang-cabang pohonnya si pendeta. Dia bukannya menghajar daunnya Fang Lim, untuk memunahkannya, dia justru menyerang cabang pohon di atas mana sinyonya bercokol. Cabang-cabang pohonnya sebesar sumpit itu datang beruntun bagaikan jemparing. Dia pula bukan menyerang cabang yang diduduki, hanya ujungnya, untuk menghalau yang mana, nyonya Fang tidak mempunyai tangan cukup panjang untuk diulur. Cabang itu sendiri panjang dua tombak lebih. Akalnya Ken Bit ini ialah yang dinamakan siajin siansiama, atau memanah orang, lebih dulu memanah kodanya. Itulah akal umum, hanya pelaksanaannya yang sukar, bukan saja jarak di antara mereka belasan tombak, pula Ken Bit menyerang cabang besar dengan cabang kecil sebesar sumpit. Tapi pendeta itu mempunyai tenaga dalam yang mahir dan incarannya pun jitu, maka berulang kali serangannya itu mengenai tepat, bahkan nancap dan nembus, hingga saban-saban terdengar suaranya yang berisik itu. Di atas kuda, biarnya kuda lagi kabur, orang bisa berkelit, tidak demikian di cabang pohon. Bangsat gundul ini hebat, pikir Fang Lim. Ia mengerutkan alis. Kalau terus-terusan begini, cabang pohon yang aku duduki ini bisa patah juga. Tidak bisa lain, aku mesti menurut buat, di dalam halnya kedua orang ini, Fang Lim kalah imbangan. Kebetulan saja, cabang tempat duduknya itu kalah besar dengan cabangnya Ken Bit, kalau mereka main menyerang cabang, cabang sinyonya bakal runtuh terlebih dulu. Penaga dalam mereka berdua berimbang. Kang Lem dan Tan Tian Oe semua berdiri di belakang Tongkeng Tian, Bocah Jenaka dan Binal itu tak dapat mengendalikan rasa hatinya, celaka. Celaka demikian dia berteriak-teriak melihat Fang Lim terancam bahaya itu. Sedang tadi dialah yang tertawa-mentertawakan Ken Bit Ho Atsu. Baru ia berseru-seru itu, atau ia segera tertawa besar, hahaha. 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 Menang. Menang tengah Kang Lem berseru-seru dan tertawa itu, pertempuran yang berlangsung telah mengakibatkan kagetnya Fang Lim. Cabang pohonnya tak dapat bertahan terlalu lama, cabang itu rusak di panah sekian lama itu. Tak dapat ia duduk lebih lama pula di atas cabangnya itu, mesti ia jatuh. Kalau ia jatuh, ialah yang kalah. Maka ia tidak mau menyerah, ia mencoba bertahan. Secara demikian pertandingan masih berjalan terus. Di dalam saat bahaya terjatuh itu, Fang Lim mengangkat membal tubuhnya sambil tangannya menyerang dengan bunga, menyerang daunnya Kang Bit. Kali ini ia menyerang benar-benar. Dua helai bunga merah mengenai kempolannya Kang Bit Hoatsu di betulan jalan darah berlu. Kang Bit terkejut, tubuhnya tergelincir. Benar Fang Lim jatuh tapi masih sempat ia menjejak cabangnya, membikin tubuhnya mumbul naik tiga kaki. Itulah saat Kang Lim tertawa girang karena menyangka si nyonya menang. Kang Bit juga lihai, tengah Kang Lim tertawa terbahak-bahak, ia mengerahkan tenaganya, ia menjumpalitkan tubuhnya, dari itu, bukannya ia jatuh, tubuhnya juga mental naik, naik tinggi sebatas cabang pohon tadi. Ketika ia turun pula, ia berdirinya lempang dan tegak, turunnya perlahan. Tidak demikian dengan Fang Lim, tubuh dia ini turun terlebih cepat. Dengan demikian, dengan sendirinya dia berada di sebelah bawah Kang Bit, sedang tadinya Kang Bit di bawahannya. Kang Lim melongot, ia heran dan bingung. Hebat pertandingan itu. Para guru besar mengerti kenapa Kang Bit Hoatsu dapat turun terlebih perlahan. Itulah sebab si pendeta menggunai ilmu memberatkan tubuh. Tubuh Fang Lim turun terus, terpisahnya dari tanah tinggal lagi tiga kaki. Kang Lim putus asa hingga dia berseru, ah, kalah juga, justru si Binal ini mengasih dengar suara dari putus harapannya itu, mendadak Fang Lim menginjakan kaki kanannya di belakang kaki kirinya, terus tubuhnya membal naik, hingga ia menjadi berada di atas pula, sebaliknya Kang Bit Hoatsu terus turun hingga akhirnya dia menginjak tanah, karena dia telah tidak berdaya pula. Dengan cepat maka menyusulah Fang Lim turun. Tampik sorak gemuruh menyambut kesudahannya pertandingan itu. Tak peduli bagaimana duduknya hal, sinyonya lah yang menang, sebab perjanjian mereka ialah siapa turun lebih dulu dialah yang kalah. Hanyalah aneh sikapnya Fang Lim, ia menang tetapi ia tidak bergirang, tidak ada tertawa atau senyumannya walaupun ialah seorang yang paling bergembira dan gemar guyon. Ia ragu-ragu atas kemenangannya itu. Ia ragu-ragu lantaran ada hal yang ia kurang mengerti. Kang Bit Hoatsu sebaliknya tidak menyaksikan sesuatu, ia rela kalah, maka itu sembari merangkap kedua tangannya. Ia kata kepada lawannya, Fang Liya Hiap menarlihai, aku si pendeta kagum sekali. Hoatsu terlalu memuji, Fang Lim berkata, aku menang karena kebetulan saja. Baru-baru ini di istana es aku telah keterlepasan kata-kata, aku harap Hoatsu tak taruh di hati orang semua girang atas kemenangan Fang Lim ini, malah Cho Kim Jae yang paling dulu menyambut, untuk memberi selamat dan mengaturkan terima kasih. Yang lainnya turut memberi selamat juga. Justeru itu Fang Lim mendengar suara tertawa perlahan tapi nyata sekali di telinganya. Ia heran hingga ia terperanjat. Ia melihat tegas, di pihaknya tidak ada orang yang tertawa, apa yang tampak melainkan senyuman. Pula suara tertawa itu seperti tak ada lain orang yang mendengarnya. Ia ingat ketika Beng Sintong mempermainkan Tong Sian Siang Jin, Sintong pernah menggunai ilmu penyaluran suara yang dinamakan Tian Tun Toan Im, hingga dia dapat berbicara seperti berbisik pada orang yang diajak bicara tanpa lain orang dapat turut mendengarnya. Mungkinkah Beng Sintong tertawa mengeje, aku terkanya. Ah, ataukah mungkin ada orang membantu aku memang tak masuk di akal itulah suara Beng Sintong. Bahkan kalau dia mendapat tahu, mestinya dia gusar, tertawa itu juga tak pernah ada mengejek. Tiga hal membingungkan wanita gagah ini. Benarkah ada orang membantu secara diam-diam kepadanya kecuali Beng Sintong, siapa lagi di situ yang mengerti Tian Tun Toan Im? Kalau benar ada orang membantui ia, mesti orang itu ialah ini orang yang tertawa. Kenapa dia terus merahasiakan dirinya tengah Fang Lim bingung itu? Di pihak Beng Sintong sudah muncul seorang, yang menantang langsung pihak Butong Pei. Katanya Nyaring, aku tahu Chiao Beng telah mendengar hebatnya ilmu pedang Cita Apjie Chulian Hoan Toat Beng Kiam dari Butong Pei. Aku tidak mengenal diri sendiri, ingin aku belajar kenal dengan ilmu itu, maka itu harap pihak Butong Pei suka memberikan pelajaran kepada Kului Chin Chu menjadi Chiang Bunjin yang termuda, bisa dimengerti bahwa ia masih kurang pengalamannya, ia tidak tahu siapa tau Chiao Beng itu, maka ia memikir mau memilih salah satu adik seperguruannya yang lihai untuk melayaninya. Selagi ia memikir itu, ia mendengar tau Chiao Beng tertawa pula dan menambahkan kata-katanya, beberapa kali sudah, orang bertempur satu lawan satu, jikalau itu dilanjuti, rasanya kurang menarik hati. Lantaran mendengar lihainya ilmu barisan pedang Kyu Kiyong Pat Kua Kiam Tin. Aku minta sukalah kau pimpin orang-orangmu yang lihai membangun tin itu, untuk aku belajar kenal dengannya tin, atau barisan, ilmu pedang itu, mesti digeraki oleh sembilan orang yang telah terlatih sempurna, sebab orang mesti mengikuti Pat Kua garis sembilan, Kyu Kiyong. Semenjak diciptakannya oleh Uye Yap Too Jin di akhirah halabeng, selama seratus tahun lebih, baru tiga kali tin itu digunakan, yang pertama terhadap Liyak Yam Kek Giyok Loset, kedua di waktu melayani hantu besar Han Tiong San dan Yap Heng Po suami istri, dan yang ketiga, belasan tahun yang sudah, terhadap sembilan murid Leng San Pei selama pertempuran di atas gunung Ngobie San maka hebat tantangannya Tau Chiao Beng itu. Semua orang lantas mengawasi dia. Salah satu dari Butong Sam Lo, tiga tertua dari Butong Pei, yaitu Han Nen Too Jin, serta Kim Kong Tai Su, Tiang Lo Ko dari Ngobie Ye Pei, ketahui baik siapa Chiao Beng, mereka terperanjat. Sebenarnya Tau Chiao Beng bergelar Ham Liyak Yam, murid nomor dua dari Han Tiong San, ketua dari Leng San Pei. Ketika terjadi pertempuran di Ngobie San itu, Han Tiong San hadir bersama lain muridnya tapi Chiao Beng tidak turut serta. Dia pernah Sute, adik seperguruan, dari Yap Tian Jam. Setelah kekalahannya Leng San Pei itu, dia lenyap dari dunia Kang Ou. Baru kemudian orang mendengar dia telah berguru pula pada seorang ahli pedang yang bersembunyi di Pulau Tiang Beng itu di Laut Tang Hai. Kim Kong Tai Su sudah berumur mendekati 80 tahun, ia sepantar dengan Han Tiong San, ia Tau Chiao Beng murid terpandai pemimpin Leng San Pei itu, bahkan dia telah melampaui ketuanya, sekarang dia muncul pula, mungkin dia telah mempunyai kepandayan yang istimewa, tidak demikian, tidak dapat dimengerti dia berani menantang berbareng sembilan musuh, bahkan sebuah tin. Dia mestinya sudah berumur hampir 60 tahun, tetapi sekarang dia nampak gagah seperti orang berusia lebih kurang 40. Itulah bukti bahwa dia telah menguasai tenaga dalam yang mahir. Han In Tau Jin ialah paman gurunya Lui Chin Chu, ia telah menghadiri pertempuran Hon Tiong San suami istri melawan Butong Pei, maka itu melihat Chiao Beng, ia menduga orang hendak membalas kekalahan gurunya dulu hari itu. Ia terperanjat tapi ia tidak berkhawatir. Ia menyangsikan orang dapat melebihkan lihainya gurunya. Lui Chin Chu mirip dengan namanya itu. Lui Chin berarti gempuran guntur. Ia bertabiat keras. Hanya semenjak menjadi Chiang Bun Jin, ia dapat mengubah banyak, akan tetapi, mendengar suara Chiao Beng, ia mendongkol sekali. Ia ditantang memimpin tinnya itu. Coba ia tidak ingat ialah ketua Butong Pei, pasti ia sudah humbar ke mendongkolannya itu. Toh ia kata, sengit, hektometer. Tin kami itu cuma disediakan untuk orang yang benar-benar berilmu tinggi. Chuan bicara begini besar, mungkin Chuan benar mempunyai kepandayan istimewa, atau Chuan pantas disebut orang berilmu tinggi, akan tetapi nama Chuan, baru kali ini aku mendengarnya. Bagaimana sebenarnya kepandayan Tuan, itu harus dibuktikan dulu, baru kita mengetahui. Aku tidak merubah aturan kami, kau baiklah mencoba-coba dulu dengan murid-muridku mendengar suara itu, Chiao Beng pun tidak senang. Hektometer dia memperdengarkan ejekannya, sikapnya Jumawa. Memang aku bukan orang berilmu akan tetapitin, kamu belum tentu cuma dapat dipecahkan orang berilmu saja. Kelihayan TIN itu masih mesti dibuktikan dulu. Kata-kataku tidak dapat ditarik pulang, setelah aku mengatakannya, aku pun tak dapat merubah aturan suasana lantas menjadi tegang sekali. Kedua pihak berkeras kepala. Chiao Beng pun, berkata Hanen Tao Jin kepada ketuanya, saudara Tau Chiao Beng ini ialah muridnya Bu Hak Tai Suhan Tiong San ketua dari Leng Sanpei, dan burunya itu dulu pernah bermain-main bersama Su Heng sekalian di dalam TIN kita. Oleh karena itu, rasanya tak apa ji kalau Chiao Beng suka mengalah membiarkan dia ini mencoba TIN kita, Tau Chiao Beng membuka matanya, dia memandang ke langit. Sekarang taulah kamu siapa aku katanya, tetap terkebur. Lui Chin Chu mengendalikan dirinya. Jikalau Su Su Heng kata begitu, baiklah, ia bilang, terpaksa. Ia lantas menyebutkan nama sembilan orang partainya, ialah Tiga Sutue, adik seperguruan, Tiga Sutit, keponakan murid, dan Tiga Teo Chu, muridnya. Ia menyuruh mereka itu mengaturnya TINnya, sembari tertawa dingin, dia kata, Chuan sendiri yang menantang hendak mencoba TIN kami, baik Syong Se Sutue, kamu baik-baiklah menyambut orang berilmu ini hektometer Chiao Beng bersuara dingin. Jadinya Lui Toa Chiang Bon tidak turun tangan sendiri. Rupanya Toa Chiang Bon menganggap, aku si orang Shito tak sesuai menerima pengajaran dari kau. Baik. Bagaimana andai kata aku si orang Shito berhasil menoblos TIN kamu biarlah kita bicara nanti, setelah sampai waktunya kata Lui Chin Chu keras. Chuan masih belum memasuki TIN, apakah bukan masih terlalu siang untuk mengatakan kesudahannya Chiao Beng kembali mengasih dengar hektometer dan tertawa yang nyaring. Kalau kau bilang begitu, baiklah katanya. Baik sebentar kita bicara pula ia berkata terkebur, di dalam hatinya sendiri, ia kata, sekarang kau boleh berjumawa. Kau tidak turun tangan sendiri, itulah terlebih baik lagi. Biar aku roboh kantinmu ini, untuk merobohkan dahulu pamarmu. Habis itu nanti aku paksa kau turun tangan juga. Maka tanpa mengotot lebih jauh, ia menghunus pedangnya, terus ia bertindak masuk dalam barisan butong Pei, yang dengan cepat sudah diatur Shiong Shito Jin bersembilan. Pedang Chiao Beng yang dinamakan Hamliye Kiam, atau pedang Hamliye Hamliye ialah namanya suatu garis dari patwa istimewa sekali. Pedang pendek biasa dua kaki delapan dim, dan pedang panjang tiga kaki enam dim, tapi pedangnya ini empat kaki lebih, lebarnya sekira tiga jeriji tangan. Seluruh pedang bersinar merah tua keungu-unguan. Melihat itu Hon L. N. To Jin pun heran hingga ia menduga kepada pedang ilmu sesat. Chiao Beng bertindak memasuki pintu Soan Mui, yang dijaga lengit Piao, adik seperguruan Lui Chin Chu. Dia ini, dengan pedang di dada, mundur setindak membiarkan orang dapat masuk tanpa rintangan. Lantas penyerang itu menggeraki pedangnya yang mirip pisau belati. Anginnya itu keras dan berhawa panas, sampai Rit Piao terperanjat. Kedua penjaga pintu-pintu Kian Mui dan Chin Mui lantas bergerak, untuk mengurung. Ketika mereka menyerang, Chiao Beng menangkis, meski demikian, dia dipaksa mundur ke tengah kalangan. Dengan bergeraknya seluruh tin, dia benar-benar lantas kena terkepung. Kesembilan jago Butong P itu sudah terlatih, benar mereka merasakan hawa panas tetapi mereka mengurung terus. Kemana Chiao Beng bergerak, dia terinteng. Tak ada lowongan untuk diserbu dan dilewati. Kesembilan pedang Butong P seperti merupakan jala, makin lama bergeraknya makin rapat. Sia-sia belakasi penyerang mencoba menoblos kurungan itu. Walaupun demikian, dia sebaliknya tak dapat dirobohkan. Dia selalu dapat memela diri. Lui Chin Chu melihat selatan pihaknya bakal menang, dia kata dingin, orang ini omong besar, aku menyangka dia mempunyai kepandaian luar biasa, siapanya na di alah tombak dengan ujung lilin jangan kita lekas memandang enteng kepada lawan, berkata Hon L. N. To Jin, Seng Paman. Kau lihat tindakan kakinya, dia dapat menginjak garis-garis Kyu Kiong Pat Kua dengan tak kacau. Aku khawatir dia lagi melepas umpan, tin pedang kita rapat sekali, jikalau dia memancing, kurungan bakal jadi semakin rapat, kata Lui Chin Chu, berkukuh. Dengan begitu dia bakal melekaskan kekalahannya Paman itu berdiam. Ia merasa ketua partainya terlalu memandang enteng kepada lawan, tapi melihatinya demikian rapat dan kokoh, hatinya tenang juga. Tak lama, Siong Se To Jin mengangkat pedangnya cepat sekali. Itulah suatu isyarat. Delapan kawannya lantas mendesak. Kontan Chiao Beng terdesak ke arah Sie Mui, pintu mati. Dia nampak repot. Bagaimana? Su Syok tanya Lui Chin Chu pada pamannya. Han In To Jin mengawasi, ia mengangguk perlahan. Dalam rintasan ini mungkin kita tak kalah, walaupun demikian, ia heran. Semenjak dimulai pertempuran, selalu pihak Butong Pei yang menang unggul, untuk itu, tak usah orang berkutat memeras peluh. Akan tetapi kenyataannya, kesembilan Imam keringat. Pengah Imam ini berpikir keras, ia mendengar Chiao Beng bersiul nyaring, menyusul mana, ketika dia meluncurkan pedangnya, ujung pedang itu menyemburkan api. Lengit Piao adalah orang yang pertama menjadi sasaran, ia kaget hingga tak sempat ia berdaya. Sebelah mukanya kena tersemprot api itu. Dengan begitu dengan sendirinya terbukalah satu keretakan atau lowongan. Tanpa menyanyiakan ketikanya, Chiao Beng menerjang guna meloloskan diri dari kurungan. Dia menyerang hebat keempat penjuru. Tin Kyu Kiong Pat Kua itu lantas menjadi kacau. Kemana pedang Chiao Beng menyambar, di sana mesti ada orang yang terluka. Siong Sito Jin mendadak berlompat, diturut oleh tiga kawannya. Mereka bergerak dari arah yang berlainan. Tindakan mereka rapi di garis-garis Kian, Kun, Chin dan Tue. Tapi Chiao Beng menyambutnya sambil berseru, pedang diputar. Kembali terlihat sinar apinya pedang itu. Kali ini runtuhlah tin yang sangat diandalkan Lui Chin Chu. Sembilan imam roboh semua, semuanya terluka. Yang terparah ialah Siong Sito Jin dan Lengit Piao, muka mereka terbakar hangus, lengan mereka sebelah terpapas. Lengan bawahan pundak Chiao Beng juga terluka dua-duanya, terkena pedangnya Siong Sito Jin dan Lengit Piao, cuma itulah luka di kulit, luka tak ada artinya. Tau Chiao Beng ingin membalas sakit hati, sepuluh tahun lebih ia menyembunyikan diri di dalam pulau menuntut pelajaran ilmu pedang dari Hamli Tehu, memahamkan ilmu pedang Hamli Yekiam. Oleh gurunya, ia dihadiahkan pedangnya itu, pedang Hamli Yekiam yang liyai, yang dapat menyemburkan api. Kalau pesawat digagang pedang ditekan, maka meletuslah bahan apinya, yang disembunyikan di dalam pedang. Ia juga diajarkan ilmu tin rahasia, maka itu, dengan sendirinya, ia dapat memasuki garis patkua dari tin butong P itu, hingga dengan pedangnya yang liyai ia meruntuhkannya, ia hanya tidak menyangka, ia masih kena terlukakan, walaupun cuma luka di kulit. Louis Chin Chu kaget berbareng malu dan gusar. Dengan tindakan perlahan, Chiao Beng mengwampirkan. Beruntung aku si orang Shito dapat lolos dari dalam tin, ia kata sambil tertawa. Sekarang Louis Chiang Bun hendak memilang apa, aku suka mendengarnya tanpa menghiraukan lukanya, lawan ini mendesak musuhnya. Ia bersikap sabar tetapi keren. Dengan itu ia mau memaksa Louis Chin Chu turun tangan sendiri. Parasnya ketua butong P itu menjadi pucat, lalu guram. Bukan main menyesalnya ia, yang ia telah tidak turun tangan memimpin sendiri tinnya itu. Ia pun bingung. Kalau ia turun tangan, sudah kasip. Kalau ia diam saja, mana dapat kalau ia turun tangan dan menang, itu tak ada artinya. Lawan habis bertanding hebat dan sudah terluka juga. Ia pun menyaksikan ia bakal dapat mengalahkan jago lengsan P itu. Kalau ia kalah, kemana ia mesti menaruh mukanya dalam kesangsiannya itu, Louis Chin Chu mencekal gagang pedangnya. Saking terpaksa, ia berniat juga turun tangan. Hanya, belum sampai ia mengangkat kaki di sana muncul seorang muda yang kurus, yang sembari maju berkata dengan nyaring, ketua butong P itu orang dengan martabat. Apakah sudah terluka? Kera bagaimana kau masih berani menantang hektometer? Sekalipun aku, tidak dapat aku turun tangan melayani kau. Pemuda itu ialah Kang Lem si jenaka dan berandalan. Sudah pasti tahu, Xiao Beng tidak memandang mati seorang bocah. Bukankah ia telah berhasil merobohkan sembilan imam gagah? Maka ia mengawasi, dingin. Kau makhluk apa? Katanya, menghina. Kenapa kau ngacau belok? Kenapa kau berani mengacau di dalam medan? Aduh jiwa ini lekas kau menggelinding pergi. Atau aku terpaksa memberikan kau rasa satu tusukan pedang Kang Lem tertawa geli, matanya melirik-pelirik. Bagus, bagus katanya. Aku justru ingin kau mengucap begini rupa. Aku menanti untuk kau tikam. Hayo maju. Kau tikamlah. Jikalau kau berani mengatakan kau tidak berani, maka kaulah si anak kurak-kurak Xiao Beng menjadi sangat gusar. Mana dapat ia melayani seorang bocah tapi orang demikian bermulut jahat. Dalam mendongkolnya, ia mau juga maju. Ia tidak memikir menggunai pedang. Ingin ia membanting saja. Kang Lem sangat menantang. Dia maju terlebih dulu, sambil berlompat. Ha, telur tua busuk yang telah terluka katanya mengejek. Aku si Kang Lem, aku sebenarnya tidak mau menang di atas angin, akan tetapi kau terlalu bermulut besar, kau menghina aku. Sebenarnya aku malu melayani kau, sebab kalau toh aku menang, aku tidak dapat disebut gagah, sebaliknya mungkin aku ditertawai orang-orang gagah di kolong langit ini. Toh tak dapat tidak, aku mesti memberi sedikit ajaran kepadakah suara itu suara seperti orang yang tidak mau segera turun tangan, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Begitu dia datang dekat, bocah itu sudah lantas menyerang, dengan Seng Ho Tsukian, suatu jurus dari Pengcoan Kiam Hoat, ilmu pedang es ajarannya Pengcoan Tian Lie. Inilah Tau Chiao tidak sangka. Dia kaget hingga dia mesti berkelit mundur dengan gugup. Hahaha Kang Lem tertawa melihat orang berkelit itu. Dia lantas menyerang pula, sehatnya tak kalah dengan serangannya yang pertama. Kali ini Chiao Beng sudah siap sedia. Dengan mudah dia menangkis. Kau tertawalah lagi dia membentak. Pedang Kang Lem kena dibikin terpental, tubuhnya pun terhoyung mundur. Tapi pedangnya tak terlepas dari tangannya, dan ia dapat lantas membuat tubuhnya berdiri tegar pula. Ia tidak takut atau juri, ia bahkan tertawa geli seperti tadi. Telur tua busuk, aku si Kang Lem, aku masih tertawa katanya, menantang, jenaka. Apa kau bisa-bisa bikin terhadap diriku Chiao Beng menangkis keras? Tangannya dibikin berat, ia menduga orang bakal terluka, atau sedikitnya pedangnya terlepas, maka ia heran mendapatkan bocah itu cuma mundur tiga tindak dan dapat tertawari yang seperti sedia kalah. Hatinya bercekat. Bocah ini benar lihai, pikirnya. Kalau begini, tidak dapat aku pandang enteng padanya, bicara dari hal tenaga dalam, Kang Lem terpaut jauh dibanding dengan hamliya kiam, kesudahan demikian rupa itu disebabkan, biar bagaimana, Chiao Beng masih letih dan lukanya menjadi semacam penghalang juga. Di lain pihak, Kang Lem pernah mendapat ajarannya Kim Siaiei, maka ia ketahui tipu silat yang disebut huruf lolos. Dengan itu, ia meloloskan, membikin meleset kekuatan serangan musuh. Memangnya, tambah usianya, ia tambah tenaga, ia pula tambah gesit. Begitulah atas gempuran hebat, ia melainkan mundur tiga tindak. Chiao Beng heran, itulah wajar. Tapi Tantian Oh E dan yang lainnya, turut heran juga. Mimpi pun mereka tidak bakal menyangka, bocah ini demikian tangguh, dia dapat melayani musuh yang tak sanggup dilawan sembilan imam berbareng. Anak ini benar-benar tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal, Tian Oh E kata pada Tong Keng Tian. Dia membuat permainan pada jiwanya sendiri. Bagaimana apa baik kita panggil dia balik, buat menyatakan dan menyerah kalah saja kita dapat tukar dia dengan lain orang, dengan berkata begitu, juga terhadap Keng Tian, Tian Oh E mengharap ini orang Shitong yang menggantikan Kang Lam. La percaya Keng Tian tidak bakal kalah andai kata dia sukar memperoleh kemenangan. Keng Tian mempunyai pedang Yuliong Kiam, pedang Mustika, serta peluru Tian San Sin Bong yang kesohor. Tong Keng Tian memandang kegelanggang, La bersenyum. Saudara Tan jangan khawatir, ia berkata, tenang. Keng Lam seorang panglima perang yang besar rejekinya, pasti dia tidak bakal kalah. Untuk menghadapi lawan bangsa sesat semacam dia ini, ia terlebih tepat daripada kita Tian Oh E bersangsi. Oleh karena orang mengatakan demikian, ia tidak berani mendesat. Ia lantas mengawasi dengan perhatian penuh. Tiao Beng mendongkol, dia melayani Keng Lam dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mendesat. Keras keinginannya untuk mengajar adat, guna melampiaskan kemendongkolannya itu. Keng Lam cerdik, pengajaran tadi membuatnya tambah cerdik. Ia main berkelit. Tidak mau ia menangkis, sebab itu berarti melawan keras. Ia kalah tenaga dan terutama tenaga dalam. Ia mempertontonkan kelincahannya, ia bersilat dengan kejenakaannya. Begitulah, untuk dapat membalas menyerang, ia menjatuhkan diri dulu di tanah, atau ia lompat jungkir balik. Selakanya untuk Tiao Beng ialah kalau dia diludahi. Dalam hal ini, Keng Lam perlihatkan kepandainya Kim Siai Le. Dalam ilmu pedang, ia menggunai pelbagai jurus campur aduk, di antara ilmu pedang Pengcoan Kiam Hoat dari Pengcoan Tian Liye, dan ilmu pedang Cheng Xiaopei dari Tan Tian Oi. Keduanya itu ialah ilmu pedang yang mahir. Cuma dalam hal meludah, ia tidak dapat meludahkan racun seperti Xiaiei. Toh ludahnya keras dan ia membuat Tiao Beng sakit kepala juga. Bagaimana kalau jago ini kena diludahi dia tentu bakal mendapat malu besar. Saking murka, Xiaobeng mengeluarkan kepandainya ilmu pedang. Di empat penjuru terlihat melulu bayangannya. Ia kurung si bocah hingga menyaksikan itu, hati Lui Chin Chu bercekat. Ilmu pedang si orang Shito berdasarkan tindakan garis Kyu Kiong Pat Kua, jadi itulah ilmu kedudukan sama dengan milik Butong Pei. Bedanya yaitu, kalau tin Butong Pei mesti menggunai sembilan orang, orang Shito ini bersendirian saja. Tiao Beng gesit luar biasa, pedangnya lihai, cuma dibanding dengan sembilan pedang tinnya Butong Pei, dia kalah tangguh. Apa yang luar biasa ialah dia dapat bersilat seorang diri. Itulah ilmu silat pedang yang langka. Mungkin aku dapat lawan ilmu pedangnya ini, tetapi untuk mengalahkannya, sulit, ketua Butong Pei ini berkata di dalam hatinya. Kang Lam belum mengerti ilmu Kyie Bon Pat Kua yang dibutuhkan untuk bersilat sebagai Chiao Beng, tidak heran kalau ia lantas kena dikurung. Makin lama ia terkurung makin rapat. Tentu sekali, sulit untuknya mempergunakan lagi kelincahannya. Ia bahkan terancam bahaya. Maka itu ia tidak dapat berguyon lagi, malah untuk berludah pun tak sempat. Tantian Oe mengeluarkan keringat dingin. Ia berkhawatir untuk kacungnya. Juga Kang Tian mulai berkhawatir. Kata ia dalam hatinya, inilah hebat. Mengapa belum ada orang liahai yang membantunya jikalau aku menduga keliru, bukankah hebat aku mesti mengantarkan jiwanya Kang Lam dengan bungkamnya Kang Lam? Maka datanglah giliran Chiao Beng untuk merasa puas, hingga dia tertawa terbahak-bahak. Terus dia mendesak. Taulah sekarang kau akan liahai ku kata dia sambil satu kali mengirim tusukannya. Dia mengejek. Terus dia mengulangi serangannya. Kang Lam berkelit, dia lompat menyusul. Dari garis kian ia menggeser ke garis soan. Dengan pedangnya di tangan kanan dan menyontek pedang lawannya, lalu dengan tangan kiri, dengan jeriji yang kuat bagaikan tombak, dia menotok ke bawahan iga. Sebenarnya dengan satu tikaman, ada kemungkinan Chiao Beng menembuskan tubuhnya si bocah jenaka, yang tapinya sangat memanaskan hatinya. Akan tetapi, dia tidak memikir demikian. Untuk melampiaskan kemendongkolannya, ia ingin mebekuk hidup musuh ini, guna-menggunai lain kera, yang ia anggap tepat. Akan tetapi Kang Lam pernah memperoleh pengajaran dari Hong Seto Jin si orang Hong Tong Pei yang berkenamaan, dia mengerti ilmu silat jungkir balik dari imam itu, untuk membuat jalan darahnya kacau, bertentangan satu pada lain. Aduh, mati aku. Kang Lam menjerit. Gata Lamat sambil menjerit begitu, ia putar sebelah tangannya, untuk berbalik menyerang dengan lima jerijinya. Ia menotok dengan ilmu totok yang didapat dari Kim Xiaiei. Tiao Beng heran orang tertawa karena totokannya itu. Sudah begitu, ia dibikin kaget pula oleh totokan luar biasa dari si lawan. Ia dapat mengenali totokan yang melihai. Untuk menolong diri, terpaksa ia lompat keluar dari garis chin di mana ia tengah berada. Tidak peduli ia bergerak gesit, jari tangannya Kang Lam toh mampir juga di sasarannya. Ia telah menutup jalan darahnya, tidak urung ia kaget. Mendadak terasa seluruh tubuhnya kesemutan dan kaku. Syukur ia sempat dapat meluruskannya pula. Inilah disebabkan, kepandainya Kang Lam masih kurang mahir dan tenaganya pun kurang. Habis itu si bocah dapat melegakan napasnya. Ia mengayun pedangnya, ia tertawa pula. Eh, telur busuk tua, tahukah kau keliahayanku? Ia tanya. Bukan main mendongkolnya Tiao Beng. Walaupun demikian, dia tidak berani mendesak seperti tadi. Biar bagaimana, jalan darahnya belum pulih seperti asalnya, dan di lain pihak, dia mulai jerik untuk ilmu totoknya lawan ini. Kang Lam tertawa pula sambil ia menyerang. Luar biasa kera menyerangnya itu, yaitu ia maju sambil lompat jumpalitan. Tiao Beng menggertak gigi. Kau cari mampusmu sendiri. Dia membentak. Jangankah sesalkan aku kejam. Kata-kata itu disusul dengan serangan pedang dengan jeriji tangannya memencet pesawat rahasia pada gagang senjatanya itu, maka juga menghembuslah apinya yang bercahaya, api yang jahat itu, yang tadi telah meminta korban sembilan imam. Baru sekarang dia terpaksa menggunai hamliyakiam. Tadinya dia masih menahan sebab ia malu hati, mustahil melayani seorang bocah mesti seperti berkelahi menghadapi sembilan imam. Sudah memakai pedang malu, ditambah pula pedang api. Dengan menggunai apinya, Ciao Beng sudah pikir lawannya bakal terbinasa atau sedikitnya melainkan terluka. Ia memikir di pihaknya sendiri, ia tidak memikir pihak lawan. Kang Lam cerdik, ia senantiasa menduga pada kemungkinan lawan menggunai api yang liahai itu. Ia tidak takut meski ia sudah dapat bukti robohnya ke sembilan imam dari Butong Pei, tetapi ia waspada. Begitu ia dituding dengan pedang rahasia itu, begitu ia mendahului lompat berjumpalitan sambil mulutnya ngoceh tidak keruan, hayo, si telur busuk tua mau menggunai api membakar orang. Aduh, aduh, hebat. Ha, syukur aku mempunyai wasiat Kang Lam jumpalitan, Ciao Beng menikam. Si bocah gesit, si jago lebih gesit pula. Pedang si jago menunjuk, apinya berkelebat, menyambar ke punggung orang yang lagi berjumpalitan itu. Tapi Kang Lam keburu berbalik, sambil berbalik itu tangannya diayun. Api berkobar, warnanya merah, mendadak api itu padam, lenyap hawanya yang panas, terhajar sesuatu yang berhawa dingin. Ciao Beng terperanjat. Inilah ia tidak sangka. Kang Lam sudah menyerang dengan wasiatnya yang bukan lain daripada pengpok sintan, peluru es dari istana es. Ia mendapatkannya itu dari Yeu Peng, iparnya, ialah nyonya tantian oi. Tadinya ia dianggap belum cukup kuat, ia tidak diberikan peluru itu, sesudah ia mengalahkan Kim Jit Sian, Yeu Peng memberikan lima butir, katanya untuk membela diri. Yeu Peng mendapat kenyataan kacung itu, yang dipandang Tian Oe sebagai adik angkat, sudah melebihkan ia. Sekarang si kacung menggunai itu untuk menakluki pedang api. Bahkan sekali hajar ia menggunai tiga butir, tidak aheran api itu sirna seketika. Kang Lam pun segera berkata, kunjungan tak dibalas itulah tidak hormat. Telur tua yang busuk, kau juga sambutlah senjata rahasiaku dan ia lantas mengayun tangannya, melepaskan dua butir pelurunya saling susul. Tau Chiao Beng berani, di mengulur tangannya menanggapi senjata rahasianya lawan. Ketika dia dapat menggenggam pengpok sintan, dia kaget. Hawanya peluru itu begitu dingin hingga dia menggigil, hingga mulutnya terbuka. Justru dia menganga itu, justru tiba peluru yang kedua, tepat masuk ke dalam mulutnya. Dia gelagapan, lantas dia berdiri diam bagaikan patung. Hamli Ekiem telah mempunyai latihan tenaga dalam beberapa puluh tahun akan tetapi ia belum berhasil mencapai puncak kemahiran, dibanding Kim Kong Tai Su atau Tong Sian Siang Jin, dia masih beda jauh, akan tetapi dia dapat direndeng dengan tongkeng tian suami istri, seharusnya dia dapat bertahan untuk satu atau dua potong pengpok sintan. Keng Lem juga cuma ingin merusak tenaga dalam orang, untuk ia dapat melayani terus, maka adalah di luar dugaan, sebutir peluru es saja membuat jago itu jengkar. Begitulah si jenaka menjadi melengak atas kesudahan serangannya itu. Tengah ia berdiam itu, telinganya mendengar suara yang perlahan dan halus, yang toh terdengarnya nyata sekali, anak tolol. Kenapa kau tidak sekalian hajar padanya dasar cerdik, bocah ini lantas mendusin. Tidak ayah lagi ia lompat mendekati ia menggeraki kedua tangannya kiri dan kanan, maka terdengarlah suara plak-plok berkali-kali suara dari muka yang digaplok pergi datang, setelah mana Keng Lem merebut pedang orang, untuk dilemparkan ke dasar jurang. Eh, telur busuk tua yang tak mau mampus berkata ia, sebenarnya hendak aku tabas kau satu kali, akan tetapi karena melihat romanmu yang harus dikasihani ini, sedang aku juga belum pernah membunuh orang, suka aku memberi ampun padamu. Kau tahu, hatiku menjadi lemah, suka aku berlaku murah padamu. Kata-kata itu diakhiri dengan satu dupakan kepada kempolan orang, maka tubuh Tau Chiaw Beng lantas roboh terbanting. Akan tetapi justru itu, dia sadar dari bekunya, dia mengasih dengar jeritan kesakitan. Tubuhnya itu terlempar jauhnya tiga tombak. Yang Cek Hu lantas maju untuk menolongi, buat mengasih bangun. Ia heran mendapatkan tangan orang kaku dan bengkok, begitu juga kaku kedua kakinya, maka untuk berjalan, hamliek yang mesti berlompatan ankluk-ankeluk-ankeluk-an. Semua orang heran menyaksikan kejadian itu. Mengertilah orang bahwa Tau Chiaw Beng telah tamat lelakonnya sebagai jago, lantaran kakunya kaki tangannya itu berarti ludesnya ilmu silatnya. Pihaknya Kang Lem girang sekali, kesudahan itu membuat mereka dapat tertawa. Tadinya semua sudah berkhawatir untuk keselamatannya si kacung. Di lain pihak, orang pun heran dan kagum karena kemenangannya jago cilik ini terhadap si jago besar. C. E. Chiang Hei yang paling girang, ia tertawa hampir tak hentinya, sesudah itu dengan melitiatannya ini dan itu kepada Kang Lem. Kau benar tidak mendusai aku kata Nona C. E. Kemudian, benar-benar kau telah berhasil mempelajari ilmu silat yang liahai sekali. Bagus pertempuran kau ini, sedang tadinya aku berkhawatir sangat sebab kau terkurung hebat oleh pedang yang luar biasa itu. Coba dia tidak menotok kau, hanya dia menikam, bukankah itu celaka Kang Lem tertawa. Aku dapat memandang jauh dia kata, terkebur, tetapi lucu. Aku memang tahu dia pandai menotok. Taruh kata dia benar-benar menikam aku, kau jangan khawatir, aku mempunyai dayaku untuk menghindarinya hingga aku tidak bakal terluka. Kang Lem ngoceh saja, tetapi toh benar, ia telah merasa ungkulan melawan Tau Chiao Beng, maka ia telah mengajukan dirinya, menantang jago itu. Andalannya itu ialah kepercayaannya bahwa Kim Xiaiei pasti bakal membantui padanya. Cuma ia telah dipesan Tau Chiu Hongkai untuk ia jangan menyebut-nyebut nama si pengemis itu. Tian Oe dan istrinya terus bingung. Di match mereka terang sudah Kang Lem bukan lawannya Chiao Beng. Walaupun Kang Lem membekal pengpok Sintan, dia masih sukar dapat mengalahkan jago itu. Toh akhirnya Kang Lem menang. Sungguh di luar terkaan. Ada lagi satu orang, yang sangat mencurigi Kang Lem. Dialah Beng Sintong, jago pihak sana. Maka juga jago tua ini lantas menyapu ke pihak lawannya, mengawasi tajam kepada setiap wajah. Dia seperti lagi mencari orang. Dia pun nampak bingung di samping herannya itu. Pada tiap tahun yang baru lewat, Beng Sintong sudah pernah mengalahkan tantian Oe suami istri. Benar ketika itu ilmu silatnya tidak semahir sekarang, Toh Ye Upeng dengan peluru esnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sebaliknya Chiao Beng, dia jauh lebih gagah kalau dipadu dengannya semasa tiga tahun yang lalu itu, turut pantas, peluru es tak dapat merobohkannya. Tapi dia runtuh. Bukankah itu aneh walaupun demikian, Beng Sintong tidak bisa bikin suatu apa. Kecurigaannya tidak ada buktinya. Ia melihat semua wajah, mereka itu tenang ataupun diliputi Romain heran seperti ia sendiri. Tak dapat ia menentukan orang sudah membantui Kang Lam secara gelap, hingga tak dapat juga ia menuduh. Kekalahannya Toh Ye Upeng membuat pihaknya heran dan penasaran. Lantas mereka itu ramai bicara di dalam kalangan sendiri. Ada yang menyangka Kang Lam bukan orang lurus hanya dia menggunai ilmu sesat. Ada yang kata sangat kecewa. Chiaw Beng roboh di tangan satu bocah tidak dikenal sedang ialah seorang ternama dan baru saja merobohkan sembilan imam Butong Pei. Tapi itulah bukan ilmu siluman, itu hanya pengpok Sintan, berkata seorang lain lagi. Kamu belum tahu itu? Aku ketahui itu baik sekali. Dia ini seorang pendekta lama putih. Dia pernah turut dalam pergulatan merampas Gucci Mas. Dia ketahui halnya pengcoan Tian Liye. Apakah kau ketahui hal ihwal bocah itu yang Cek Ho tanya? Ya, sahut silama. Bukankah di pihak sana ada itu orang muda dengan pakaian serba putih di ala Tantian? Oe. Dan bocah ini menjadi kacungnya dia itu yang Cek Ho ketahui baik kegagahannya Tantian Oe. Sampai di mana, ia berpaling pada Beng Sintong dan kata, Su Heng, babak ini sangat mengherankan ia kata begitu karena ia pikir, kepandainya Tantian Oe berbatas sekali, kenapa kacungnya dapat mengalahkan orang kita kelas satu itulah tidak pantas orang-orang pihak Beng Sintong heran mengetahui Kang Lam hanya satu kacung. Mereka saling mengawasi sambil melongo. Karena ini beberapa jago, yang penasaran, yang berniat menempur Kang Lam, mundur sendirinya. Sebab, kalah kecewa, menang tak memperoleh nama bahkan merendahkan derajat sendiri. Pula ketika itu Kang Lam sudah mengundurkan diri, menurut aturan pertandingan dia berhak menampik tantangan. Kalah atau menang biasa saja, tak usah itu dipikirkan, kata Sintong kemudian. Juga bila dibandingkan sampai saat ini, kita masih belum kalah. Su Tue, tak usah kau curiga tidak keruan, yang perlu selanjutnya ialah waspada, Leng Siao Chu mengurut kumisnya. Beng Lo O Sian Seng benar ia bilang. Tau Hian Tue telah meruntuhkan barisan pedang Butong Pei, dia membuat ketua Butong Pei tidak berani menyambut tantangan, itu saja cukup buat mengangkat namanya saudara Tau Leng Siao Chu tidak akur dengan Butong Pei. Ia bicara demikian dengan suara keras untuk memikir Lui Chin Chu dapat mendengar. Benar-benar tidak senang ketua Butong Pei itu. Dia memang lagi malu dan mendengkol karena runtuhnya tinnya. Benar Kang Lem telah memperoleh kemenangan tapi itu bukan kemenangan oleh pihaknya langsung, ia tetap tidak puas. Maka itu, mendengar suara orang, ia lantas maju ke depan. Kita sudah bertempur beberapa kali, dan Seng waktu juga sudah bukan pagi lagi, ia kata, maka itu sekarang baiklah kita yang dinamakan pemimpin yang pada maju. Beng Sintong, kabarnya kau sudah meyakinkan sempurna ilmu siulo imsat keng, aku Lui Chin Chu, yang tidak tahu diri, ingin aku mohon pengajaran dari kau sebenarnya ketua Butong Pei ini ingin menantang Leng Siao Chu, di dalam tempo yang pendek itu, mendadak ia mengubah pikiran. Ia ingat pepatah yang membilang, memanah orang baik memanah dulu kudanya, menangkap penjahat baik membekuk dulu rajanya. Benar Leng Siao Chu juga terkenal, dia pasti kalah dengan Beng Sintong. Ia pikir pula, Butong Pei partai paling besar, dengan menempur Beng Sintong, tidaklah ia turun rajat. Beng Sintong tidak lantas menerima tantangan itu, dia hanya kata dengan tawar, Lui Chiang Bun, ingatanmu buruk sekali. Apakah aku bilang tadi apakah kau sudah lupa yang sutue, kau beritahukanlah dia yang cekhu menghampirkan sampai tinggal tiga tombak, ia memberi hormat. Apakah Lui Chiang Bun hendak mencoba siulo imsat keng? Kami dia tanya, tertawa. Mudah sekali. Aku si orang Chiang juga pernah mempelajarinya beberapa tahun, tak ada halangannya untuk aku menunjukkan kejelekanku sekalian. Aku belajar kenal dengan ilmu pedangmu yaitu Lian Hoan Toat Beng Kiam. Jikalau Lui Chiang Bun berhasil dapat mengambil jiwaku, itu waktu barulah kau boleh menantang kakak seperguruanku. Memangnya Siang Siang Beng Sintong sudah menjelaskan kepada Tong Sian Siang Jin bahwa setelah orang-orangnya dapat dikalahkan, barulah tiba giliran dia sendiri turun tangan dengan ketua pelbagai partai, maka itu, yang cekhu ini cuma mengulangi penjelasan kakak seperguruannya itu. Apa yang beda melainkan suaranya yang halus tapi nadanya keras. Lalu dengan kehormatan yang selayaknya, dia memberi hormat pula seraya mengundang, silahkan habis itu, segera kedua tangannya dikibaskan kepada lawan. Lui Chin Chu menjadi kaget. Tiba-tiba ia merasai hawa dingin hingga ia menggigil. Memangnya ia telah menjadi sangat mendongkol melihat sikap jumawa orang ini. Syukur ia dapat menguasai hawa marahnya dan menenangkan hatinya, hingga lantas juga hawa dingin itu lenyap. Justeru itu yang cekhu sudah menghampirkan pula. Dia bergerak hanya dengan satu kali berkelebat. Dia tertawa dan berkata, Lui Tai Chiang Bun, mengapa kau masih belum menghunus pedangmu? Mungkinkah kau menganggap tak tepat aku melayani kau sampai di situ? Tidak dapat Lui Chin Chu tidak menempur musuh ini yang sikapnya keterlaluan, maka ia cekal gagang pedangnya dan menghunusnya. Ia maju satu tindak seraya meneruskan menikam jalan darah Soan Hiei dari lawannya itu. Hebat serangan itu, sampai yang cekhu terkesiap hatinya. Tapi karena dia sudah siap sedia, adik seperguruannya Beng Sintong ini juga sudah siap untuk perlawanannya. Dia mundur sambil mengibaskan kedua belah tangannya, hingga Lui Chin Chu merasakan tenaga menarik yang keras, sampai pedangnya seperti mau terlepas dari cekalannya. Dengan begitu, serangannya menjadi tidak memberikan hasil. Setelah itu, Yang cekhu mulai dengan serangannya dengan tenaga dinginnya. Dia menolak dengan kedua tangannya berbareng. Maka bekerjalah Siulo Imsat Keng, hawa dinginnya. Selama tiga tahun yang paling belakang, Yang cekhu sudah dididik lebih jauh oleh kakak seperguruannya, Beng Sintong, maka ia telah memperoleh kemajuan baik sekali, ia sudah tingkat ketujuh. Dengan begitu, begitu ia menolak, ia seperti menukar hawa musim semi dengan hawa musim dingin di saat paling dingin. Lui Chin Chu telah mendengar Fang Lim tentang lihainya Siulo Imsat Keng dari Yang cekhu, maka itu, ia tidak mau berlaku sembrono. Tadi saja, ia sudah merasai hawa dingin. Lantas ia lompat berkelit, dengan lompat tinggi, maka itu, di waktu tubuhnya turun, ia membalas dengan tikamannya yang lihai. Bahkan ia menggunai tenaga sembilan bagian. Yang cekhu belum menyampaikan kepandaian kakaknya, yang tubuhnya kejot, dari itu tidak berani ia menyambut pedang lawan. Ia lantas berkelit dengan tindakannya Ie Heng Ho Am Pou, yaitu memindahkan wujud, menukar tindakan kaki. Ia lolos dari bahaya. Tetapi Lui Chin Chu sudah menggunai kesehatannya, gagal tikamannya yang pertama itu, segera menyusul yang kedua, bahkan yang ketiga selekasnya yang kedua itu pun tidak memperoleh hasil. Demikian seterusnya, bagaikan gelombang pedangnya menyerang saling susul. Yang cekhu kewalahan juga. Dia mesti memisahkan diri jauh-jauh jikalau dia tidak ingin belajar kenal dengan ujung pedang. Lantaran didesak secara demikian, tak sempat dia menyerang dengan siulo imsat keng. Selalu dia mesti memasang metu dan gesit menghalau diri. Lui Chin Chu telah mesti menggunai tenaga luar biasa banyak untuk cecerannya itu, begitu juga yang cekhu untuk kegesitannya luar biasa menyelamatkan diri. Dengan cepat mereka pada mengucurkan keringat. Semua orang menonton dengan perhatian luar biasa besar. Hati mereka tegang seperti tegangnya hati dua orang yang lagi mengadu kepandayan itu. Kesudahannya itu akan hebat sekali untuk salah satu pihak. Lui Chin Chu ketua partai, kalau ia gagal, kehormatan partainya bakal menjadi korban. Yang cekhu adik seperguruan dari Beng Sintong, kekalahannya akan menampar juga mukanya kakak seperguruan itu. Beng Sintong sering-sering mengerutkan alislah melihat bahaya yang mengancam pihaknya. Kim Kong Tai Su diam-diam memperhatikan Beng Sintong, ia terperanjat begitu lekas ia melihat bibirnya jago siulo imsat keng itu bergerak-gerak berkelemik tak hentinya. Ia tahu bahwa orang lagi bicara dengan ilmunya yang luar biasa yaitu Tian Tun Toan Im, untuk memberi kisikan atau petunjuk kepada sutainya bagaimana harus membela diri berbareng merobohkan musuh. Selaka pendeta ini mengeluh dalam hatinya. Ia mengeluh sebab ia tidak dapat membantu. Bukankah Beng Sintong tidak turun tangan? Bukankah Beng Sintong cuma berkelemik-kelemik seorang diri? Bukti apa bisa didapatkan bahwa dia lagi membantui adik seperguruannya itu? Tepat Kim Kong Tai Su lagi berkulatir itu, terlihat yang cekhu berlompat maju, untuk menghampirkan Louis Chin Chu, tangan kirinya diluncurkan, jeriji tangannya dibuka semua, guna menyambar lengan lawannya. Ia menggunai tipu silat Yuliong Tam Jiao, atau naga mengulur cakarnya. Ketika itu Louis Chin Chu baru saja menikam dan tikamannya lewat sebab lawannya berkelit ke samping. Tangan lawan itu seperti juga hendak merampas pedang. Louis Chin Chu lihai, ia awas. Ia dapat menebak maksud lawan. Dengan sebatia putar lengannya, berkelit dari sambaran itu, sambil memutar, ia meneruskan menikam pula. Bagaikan kilat ujung pedangnya menikam ke lengan kiri lawan itu. Disinilah sudah terjadi peristiwa yang luar biasa, yang hebat. Yang cekhu seperti tidak dapat menyingkirkan tangan kirinya itu, maka dengan satu suara cukup nyaring terlihat ujung bajunya terbabat kutung pedangnya Louis Chin Chu. Justeru itu di lain pihak, tangan kanannya Sutuei dari Beng Sintong ini, bergerak maju, jeriji tengahnya berhasil menyentil pedangnya ketua Butong Pei itu, hingga terdengar suara nyaring mengaung dari bentrokan kuku tangan dengan tubuh pedang. Berbareng dengan itu, tubuh dua orang yang telah datang rapat satu dengan lain lantas terpencar pula, karena mereka masing-masing lompat mundur. Di muka umum terlihat Louis Chin Chu menang unggul. Benar pedangnya kena disentil akan tetapi ia berhasil menabas kutung ujung baju yang cekhu. Begitulah pihak Butong Pei bersorak dengan kegirangan mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya, Louis Chin Chu mengeluh di dalam hati. Sentilannya yang cekhu itu hebat. Dia telah memperoleh petunjuk dari Beng Sintong, kakaknya, dia menggunai siasat dan bekerja. Sambarannya kepada lengan atau pedang lawan melainkan siasatnya itu. Tangan bajunya terbabat tetapi tangannya sendiri selamat. Benar tangan bajunya terbabat tetapi sebelumnya itu, tangan baju itu sudah melibat pedang. Itulah jurus Liului Huishu atau menyalurkan guntur, menerbangkan ujung baju. Di saat pedang tergulung dan terbabat kutung itu, dia menyentil dengan kesehatannya yang luar biasa. Sentilan pada pedang nampaknya tak berarti apa-apa, pedang cuma berbunyi nyaring karenanya. Pedang pun tak terpental. Tapi, yang cekhu menyampaikan siulo imsat keng tingkat ketujuh, itulah tingkat tinggi. Dengan begitu ia jadi telah pandai kekbutuhan keng, yaitu ilmu menyalurkan serangannya dengan perantara sesuatu benda. Tegasnya, dengan perantaraan pedang, ia menyerang Lui Chin Chu dengan siulo imsat keng, dengan hawa dinginnya yang luar biasa itu. Secara demikian ketua Butong Pei kena diserang, hawa dingin tersalur dari antara pedang, masuk ke dalam tubuhnya, tiba di ulu hatinya. Hingga ia merasa dingin hampir mengjigil. Tadi saja ia sudah menghamburkan tenaga dalamnya, melawan hawa dingin musuh, maka sekarang ia mesti mengempos lebih keras lagi guna melindungi dirinya.